DONG, DONG, DONG Setelah tiga kali tabuhan genderang, kompetisi resmi dimulai. Para kontestan dari grup pertama dan kedua masing-masing peringkat mulai berkompetisi di atas panggung. Luoping melihat nomor di tangannya, nomor 19. Kebetulan, itu adalah pertandingan terakhir pagi itu. Dia tersenyum sedikit dan menemukan tempat acak untuk memejamkan mata dan beristirahat. Dia tidak lagi tertarik dengan pertarungan di atas panggung dan tidak ingin menonton apapun. Meskipun dia sekarang adalah prajurit bela diri agung tingkat menengah, dia bisa mengalahkan master bela diri agung tahap awal dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan teknik gerakan asap mengambang tingkat keempat. Oleh karena itu, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk maju ke babak berikutnya. Itu bukan narsisme buta, juga bukan arogansi. Itu karena dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Selain pelatihan dua bulan sebelumnya, pikiran Luoping lebih matang dan penilaiannya lebih akurat. Oleh karena itu, untuk dia saat ini, dia tidak hanya meremehkan lawan dengan level yang sama, bahkan jika itu adalah master bela diri agung tingkat menengah yang dua level lebih tinggi darinya, jika dia ceroboh, dia mungkin menderita kerugian. Sepupu Ping, kenapa kamu istirahat dengan mata tertutup? Bagaimana? Pertandingan yang mana? Tidak lama setelah Luoping duduk, Zhao Jiangbo dan tiga lainnya berjalan mendekat. Yang pertama bertanya dari jauh. Sepupu Jiangbo, kalian semua di sini. Saya nomor 19 dan akan mengikuti pertandingan kelima besok pagi. Bagaimana dengan anda? Luoping bertanya sambil tersenyum. Oh, saya ada di pertandingan kedua sore ini. Sepupu Jiangto ada di pertandingan keempat besok pagi. Yunfei dan Yunfeng akan hadir besok sore. Bagaimana itu? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak merasakan tekanan sama sekali bukan? Jawab Luoyuntian. Saat ini, bahkan jika sepupu Ping bertarung melawan Grandmaster bela diri tahap awal, dia akan berimbang. Apakah menurutmu dia akan merasakan tekanan? Zhao Jiangbo bertanya. Setelah dia selesai berbicara, semua orang melihat ke arah Luoping. Tentu saja saya tidak merasakan tekanan apapun, tapi saya tidak bisa terlalu santai. Negara Feng Yuan sangat besar, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada pejuang seperti saya yang bisa bertarung di atas level mereka. Akan sangat ironis jika aku ceroboh dan terbunuh dalam sekejap. Luoping berkata setengah bercanda. Itu benar, kita tidak bisa meremehkan lawan kita kapanpun. Hanya dengan menghormati setiap lawan kita barulah kualitas seorang seniman bela diri sejati. Sebuah suara asing terdengar di belakang mereka berlima. Mereka berlima berbalik dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di belakang mereka. Dia sedikit lebih tua dari Luo Yun Tian dan Zhao Jiangbo. Dari cara berpakaiannya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia mengenakan pakaian mewah dengan sabuk giok. Pakaian brokat seputih saljunya tidak bernoda, dan dia mengenakan jubah hijau tipis. Di pinggangnya tergantung liontin giok, naga keberuntungan naik ke surga. Tindakannya anggun, dan temperamennya luar biasa. Wajahnya yang putih bersih bersudut, dan sepasang mata hitam seperti harimau cerah dan bersemangat. Saat ini, melihat tiga orang di depannya sedang menatapnya, pemuda tampan itu menampakkan senyuman hangat. Dia berkata tanpa sikap merendahkan atau sombong, Teman-teman, saya Song Yuan Hao. Saya kebetulan lewat di sini dan mendengar percakapan Anda. Tiba-tiba saya merasakan perasaan. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan membungkuh. Saudara Song, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kami, saudara, bisa memikirkan masalah sekecil ini? Namun, nama keluarga, Song, adalah nama keluarga kekaisaran. Saudara Song harus menjadi anggota keluarga kekaisaran. Mengapa Anda tidak berada di Bazu tetapi di Longzu? Zhao Jiangtau berkata sambil tersenyum. Saya memang anggota keluarga kekaisaran. Saya datang ke Longzu karena beberapa alasan khusus. Kali ini, saya juga salah satu peserta turnamen Dragon Tiger untuk belajar satu sama lain. Anda cukup memanggil saya saudara Song. Song Yuanhao masih tersenyum, dan dia tidak bersikap apapun sama sekali. Seketika, Luo Ping dan yang lainnya memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bagaimana kami bisa melakukan itu? Sejak zaman kuno, selalu ada perbedaan antara kaisar dan rakyatnya. Bagaimana kami berani bersikap tidak sopan padamu? Luo Yun Tian dengan cepat menolak. Meskipun Song Yuanhao tidak bersikap apapun, dia masih anggota keluarga kekaisaran. Dia harus memperlakukannya dengan hormat. Itu benar. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tidak peduli apakah kamu seorang pangeran atau pangeran, kamu bukanlah seseorang yang bisa kami sebut sebagai saudara. Aku harap kamu tidak mempersulit kami. Luo Ping berkata dengan tulus. Saya pikir orang yang berlatih seni bela diri adalah orang yang lugas dan tidak pemalu. Melihat beberapa dari Anda, saya menemukan bahwa Anda berbeda dari orang normal. Itu sebabnya saya ingin berteman dengan Anda. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang bertele-tele. Karena kamu meremehkanku, aku akan pergi. Maafkan saya karena tidak mengganggu Anda. Song Yuanhao berkata dengan marah. Dia berbalik dan hendak pergi. Luo Ping dan yang lainnya merasa malu. Mereka saling memandang tanpa daya dan berkata serempak, Saudara Song, kami akan menerima undangan Anda. Hahaha, benar. Aku tahu kamu akan memintaku untuk tetap tinggal. Sepertinya kemampuan aktingku lumayan. Seharusnya aku bisa mendapatkan penghargaan, aktor terbaik. Hahaha. Song Yuanhao berbalik dan tertawa. Ternyata dia hanya berpura-pura marah. Itu membuat semua orang terdiam. Ternyata anggota keluarga kekaisaran pandai dalam hal ini. Melihat wajah bingung orang-orang di depannya, Song Yuanhao bertanya lagi, Bagaimana saya harus memanggil Anda? Baru kemudian Luo Ping dan yang lainnya bereaksi, dengan cepat memperkenalkan satu sama lain. Oh, jadi itu kakak Zhao dan kakak Luo. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, mari kita nonton kompetisinya bersama. Oke, saudara Zhong. Jadi mereka mengobrol sambil menonton kompetisi. Zhong Yuanhao tidak membicarakan alasan dia datang ke Longzhu dan identitasnya. Luo Ping dan yang lainnya tidak berani bertanya dengan santai, jadi mereka menjadi saudara dengan cara yang kacau. Setelah mengobrol sebentar, lebih dari separuh delapan arena kosong. Hanya tersisa tiga arena dengan orang-orang yang bertarung. Di dua arena martial warrior, empat seniman bela diri terjerat begitu lama. Aneh sekali. Di salah satu arena, ada dua prajurit bela diri tahap akhir. Sepertinya mereka beruntung. Selain memiliki kemampuan gerak yang baik, kekuatan mereka juga pas-pasan. Tidak diketahui bagaimana mereka maju. Namun, Luo Ping dan yang lainnya tidak mengenal mereka. Tampaknya mereka berasal dari tiga kabupaten lainnya. Saudaraku, kamu pasti lelah. Sudah lama sekali. Kenapa tidak? Kamu mengaku kalah dan istirahat. Sudah cukup. Salah satu dari mereka terengah-engah saat berbicara. Kondisinya terekspos sepenuhnya. Kaulah yang mengatakannya. Kamu sudah kehabisan nafas. Kamu tidak tahu malu. Kamu ingin aku mengaku kalah. Saya pikir Anda harus mengakui kekalahan terlebih dahulu. Orang lain tidak dalam kondisi yang lebih baik. Dia juga lemah. Huff. Kamu ingin aku mengaku kalah. Kecuali jika ada kue yang jatuh dari langit. Jika tidak, kamu bisa melupakannya. Orang sebelumnya keras kepala dan pantang menyerah. Kaulah yang mengatakannya. Pria sejati harus melakukan apa yang dia katakan dan menepati janjinya. Orang lain bersiul dua kali berturut-turut sebelum orang lain mengerti. Semua orang di sekitar mereka mendengarnya dengan jelas. Begitu peluit dibunyikan, tiba-tiba sebuah pay terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di arena. Karena arenanya lebih tinggi dari tengahnya, rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Orang yang berbicara tadi tercengang. Dia berdiri diam di tempat dan menelan ludah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh pihak lain. Bagaimana, bisakah kamu, mengaku kalah sekarang? Orang lain berkata pada saat yang tepat. Ketika orang sebelumnya hendak berbicara, teriakan, akui kekalahan, akui kekalahan, akui kekalahan, terdengar dari segala arah. Dia menoleh dan melihat wajah-wajah menjijikan di sekitarnya. Lambat laun, pendengarannya menjadi kabur. Dia hanya bisa melihat mulut mereka membuka dan menutup, tapi dia tidak bisa mendengar apapun. Saat ini, dia merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan oleh dunia. Kesepian, menyedihkan, tak berdaya, dan patah hati. Dia tidak bisa menahan emosi batinnya lagi. Dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Setelah melampiaskannya, dia mendengar ejekan, penghinaan, dan rasa jijik di sekitarnya lagi. Sial, orang-orang di kota terlalu tidak baik. Orang-orang di pedesaan itu sederhana dan jujur. Saya menggunakan taktik yang sama untuk mengalahkan lawan saya sebelumnya. Tidak ada yang menyerangnya secara verbal. Mereka semua mengeluarkan telur, tomat, kulit pisang, dan sebagainya dan memukulnya dengan keras. Jujur sekali, kerusakan serangan verbal beberapa poin lebih tinggi daripada serangan fisik. Saya sudah lelah secara mental dan fisik. Kamu menang. Orang sebelumnya akhirnya melihat ke langit dan menghela nafas tanpa henti. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengaku kalah dan berjalan menyusuri arena. Setelah itu, air mata kembali menggenang di matanya. Dia berteriak dengan enggan, kenapa? Kenapa aku tertipu dengan, trik pai, saya bahkan belum pernah menggunakan, trik menabur memanjat pohon, yang berhasil dengan baik sebelumnya. Mengapa? Langit tidak adil. Setelah mengatakan itu, dia lari seperti angin. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ternyata keduanya adalah serigala dari suku yang sama. Trik mereka penuh. Itu hanya masalah siapa yang bisa menipu pihak lain. Jelas sekali, orang yang berada di atas panggung telah menang. Saat ini, pemenang berdiri di atas panggung dan memberi isyarat kemenangan kepada penonton. Lalu, dia menuruni panggung. Wasit tidak bisa menghentikan perilaku tersebut. Lagi pula, tidak ada undang-undang nasional yang membatasinya, dan dia tidak terlalu menyakiti orang lain. Meski bersifat oportunis, namun hal itu dapat dimaklumi. Huff, orang seperti itu, meski pada akhirnya dia bisa menang, apa gunanya dia bagi negara? Dia sungguh memalukan. Zong Yuanhao sangat marah kali ini. Luo Ping dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus merespons. Mereka hanya bisa setuju. Arena Martial Warrior dan Supreme Martial Warrior lainnya juga telah selesai. Kedua arena ini telah bertarung hingga akhir. Meskipun kekuatan mereka rata-rata, mereka mendapat rasa hormat. Tiga arena berikutnya serupa dengan yang pertama. Arena Martial Master dan Great Martial Master telah selesai lebih awal, namun Arena Martial Warrior dan Supreme Martial Warrior masih harus melalui banyak pertempuran. Dalam pertarungan antar tuan, kemenangan atau kekalahan seringkali ditentukan dalam sekejap. Martial Master sudah memiliki kekuatan internal. Begitu mereka terluka, itu akan menjadi luka dalam yang tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lebih mudah untuk menentukan pemenangnya. Mereka yang berada di bawah level Master Beladiri tidak memiliki kekuatan internal. Mereka mengandalkan sepenuhnya kekuatan dan senjata untuk melukai musuh. Bahkan jika mereka terluka, itu adalah luka luar. Selama organ vital mereka tidak terluka, seniman Beladiri tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, cedera luar juga merupakan semacam pelatihan. Bahkan selama latihan normal, mereka masih terluka. Oleh karena itu, situasi di arena tidak tepat. 52. Orang di seberangnya adalah seorang pejuang di puncak alam prajurit tertinggi, tetapi dia lebih tua dan tampaknya tidak jenius. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi dia pasti berasal dari daerah lain. Setelah mereka berdua mengepalkan tangan, tidak ada yang berbicara, dan orang di seberang mereka langsung bergegas. Makanlah, tinju badai, milikku. Begitu suara itu turun, bayangan kepalan tangan perlahan membesar di depan mata Luoping. Kekuatannya luar biasa, dan tinju itu membawa angin kencang. Biasa saja. Luoping mengangkat tangan kanannya tanpa tergesa-gesa dan juga meninju. Tampaknya lambat, namun nyatanya, itu kuat dan tiba dalam sekejap mata. Bang! Retakan! Kedua tinju itu bertabrakan, lalu terdengar suara patah tulang. Ah, tanganku, apa yang kamu lakukan pada tanganku? Orang di seberangnya bereaksi beberapa saat kemudian dan berteriak sambil menahan rasa sakit yang parah. Luoping juga sedikit terdiam saat ini. Dia hanya melontarkan pukulan dengan santai, berniat untuk mengejutkan lawannya kembali, dan tidak menggunakan banyak kekuatannya. Namun dia tidak menyangka kalau kekuatannya saat ini luar biasa. Bahkan dengan pukulan sederhana seperti itu, pergelangan tangan lawannya patah. Dengan senyum canggung, Luoping berkata, Jika aku tidak salah, pergelangan tanganmu pasti patah. Mengapa kamu tidak turun dan mengoleskan obat? Apa? Rusak! Siapa yang kamu coba bodohi? Kekuatan pukulanku hampir 700 pound, dan aku menggunakan, storm fish, yang meningkatkan kekuatanku. Anda masih muda, dan Anda baru berada di tahap tengah dari pejuang tertinggi. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bisa mematahkan tulangku dengan satu pukulan. Orang di seberangnya masih tidak percaya, dan bahkan lebih tidak mau menerima kenyataan bahwa pergelangan tangannya patah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Tapi aku menyarankan kamu untuk turun dan mengoleskan obat, atau akan sulit untuk pulih. Luoping hanya bisa membujuknya. Huff, jangan coba-coba menipuku agar mengaku kalah. Aku tidak akan tertipu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang lain dan melancarkan pukulan yang sama. Luoping tidak punya pilihan selain mengepalkan tinjunya lagi, tapi kali ini dia tidak menyerang. Ia hanya meluruskan lengannya dan menunggu tinju lawan datang. Bang! Retakan! Ah! Adegan yang sama, tangisan yang sama, terjadi lagi. Kamu tidak bisa menyalahkanku kali ini. Aku tidak bergerak. Kamu sendiri yang memukulku. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Luoping dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Beraninya kamu mengatakan itu bukan kamu. Jika bukan kamu, apakah tanganku akan patah? Sekarang kedua tangan saya lumpuh, bagaimana Anda mengharapkan saya untuk berkompetisi? Bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Pria di seberang sana akhirnya mengaku mengalami patah tulang, namun ia bertindak tanpa malu-malu. Hei nak, bukankah kamu masih punya sepasang kaki? Kamu masih bisa memukul dua kali lagi. Cepat berhenti mengomel, kami masih menunggu untuk melihatnya. Di luar pagar pembatas arena, Luo Yun Tian mencemoh dari samping. Setelah dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Wajah lawannya berubah menjadi hijau dan ungu. Dia menahan nafas hingga pipinya menggembung. Bukannya dia tidak berpikir untuk menggunakan kakinya untuk bertarung lagi. Namun, kedua lengannya patah, yang membuatnya sangat takut pada Luo Ping. Dia tidak berani menghalangi kakinya, jika tidak, seluruh tubuhnya akan lumpuh. Apalagi hanya dalam satu gerakan, lawannya mampu membuatnya berakhir seperti ini dalam pertahanan pasif. Dia jelas bukan orang biasa. Meskipun pria di sisi lain tidak mau, dia tetap menahan amarahnya. Dia berkata dengan malu-malu, Huh, kamu baik-baik saja. Kali ini, tuan muda ini menderita kerugian. Tapi jangan berpuas diri. Saat lukaku sembuh, aku akan kembali mencarimu untuk membalas dendam. Dia meninggalkan beberapa kata kejam yang dia tidak percayai dan buru-buru berlari ke arena untuk mengobati lukanya. Seperti yang diharapkan, Luo Ping memenangkan kompetisi, dan tampaknya tidak mudah. Dia berjalan menyusuri arena dan mendekati Luo Yun Tian dan yang lainnya. Sepupu Ping, kamu benar-benar hebat. Kamu mengalahkan lawanmu dalam dua gerakan, dan kamu menjadi yang tercepat di antara delapan grup. Luo Yun Feng berkata sambil tersenyum. Luo Ping mendengar ini dan melihat ke arena. Benar saja, hanya arenanya saja yang kosong. Tujuh arena lainnya masih bertarung sengit. Bakat bela diri lawan saya biasa-biasa saja. Awalnya saya berencana untuk memotong simpul gordian dan menghabisinya secepat mungkin, tapi saya tidak menyangka bisa melumpuhkannya dengan dua gerakan sederhana. Titik-petik dua, Luo Ping masih merasa bersalah. Hei, Sepupu Ping, apa yang kamu katakan salah? Dalam sebuah kompetisi, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Cedera juga biasa terjadi. Kamu tidak bisa berhati lembut. Luo Yun Fei menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhong Yuan Hao mengangguk setuju. Ya, dari apa yang mereka katakan, kekuatanmu sudah cukup untuk melawan mereka yang berada di atas levelmu. Apalagi kamu baru saja maju dan belum terbiasa dengan kekuatanmu. Tidak dapat dipungkiri lawanmu akan terluka. Terlalu banyak. Luo Ping bukanlah orang yang suka bertele-tele. Perkataan orang-orang ini, ditambah dengan pemikirannya yang tenang, menghilangkan rasa bersalah di hatinya dalam sekejap mata. Memang menurutku terlalu banyak. Karena ini kompetisi, selalu ada yang menang dan yang kalah. Kalau skillnya kurang bagus, maka yang ada hanya kalah. Tidak ada yang perlu disimpati. Jika itu aku, jika aku bertemu seseorang yang tidak bisa kukalahkan, maka aku mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Survival of the Vitesse, hukum rimba adalah kebenaran abadi. Jika Anda tidak ingin tersingkir oleh dunia, maka Anda hanya bisa terus meningkatkan diri, meningkatkan kekuatan, dan menyapu bersih semua musuh yang ada di depan Anda. Jika Tuhan menghalangi Anda, maka Anda akan menghancurkan Tuhan. Jika Buddha menghalangi Anda, Anda akhirnya bisa menginjakan kaki di puncak seni bela diri. Kata-kata Luo Ping penuh semangat dan penuh filosofi. Aura yang tak tergoyahkan dan menghina keluar dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. Luo Yun Tian dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Aura yang baru saja ditunjukkan Luo Ping justru membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka merasakan rasa takut dan ingin memujanya. Perasaan Zhong Yuan Hao bahkan lebih dalam. Dia sudah berada di tahap awal level Martial Grandmaster, namun pada saat itu, dia juga merasakan rasa tunduk. Hatinya tidak bisa menahan sedikitpun gemetar. Kemudian, dia sangat bahagia, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dia memandang Luo Ping lagi. Dia masih sangat muda, namun dia bisa melepaskan kekuatan palsu. Terlebih lagi, dia bisa mempengaruhi orang yang dua level lebih tinggi darinya. Tampaknya kekuatan mentalnya sangat kuat. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana caranya mengembangkannya. Jika saya tidak secara tidak sengaja melihat satu set buku tentang kekuatan mental dan metode kultivasi di pavilion perpustakaan, istana kekaisaran, saya mungkin tidak akan bisa melihat melalui kekuatan palsu miliknya. Tampaknya tidak hanya saja aku harus berteman dengan orang ini, aku juga harus memperlakukannya dengan hati-hati. Mungkin masa depanku akan bergantung padanya. Bahkan jika aku memberikan set buku itu kepadanya, itu akan sia-sia. Pada saat ini, semakin Zhong Yuanhao memandang Luo Ping, semakin dia menyukainya. Matanya yang jernih memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Luo Ping merasakan tatapan aneh di mata Zhong Yuanhao dan menggigil. Saudara Zhong, apa yang kamu lakukan? Saya seorang pria murni, seorang pria lurus. Saat dia berbicara, dia mundur dua langkah. Luo Yun Tian dan yang lainnya juga melihat situasi Zhong Yuanhao. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Luo Ping, mereka semua melompat mundur pada saat yang sama, meninggalkan Zhong Yuanhao sendirian di tengah. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Setelah hening lama, Zhong Yuanhao menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Yah, kamu salah paham. Saya bukan gay. Saya baru saja terkejut dengan aura Brother Ping. Saya sangat mengaguminya. Ini sebenarnya tidak seperti yang Anda pikirkan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sapu tangan dan terus menyeka keringat dingin di wajahnya. Identitasnya sangat mulia. Jika hal ini disalahpahami, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Di manakah keluarga kekaisaran akan menempatkan wajah mereka. Pada saat itu, entah bagaimana raja akan menghukumnya. Saudara Zhong, apakah kamu yakin tidak apa-apa? Kita semua adalah orang baik. Zhao Jiangbo berkata dengan jujur. Saudara Zhong, apakah kamu sudah menikah? Anda punya pacar. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda? Saudara Zhong, apakah kamu lapar? Kenapa kamu tidak makan dulu? Kamu masih ada kompetisi di sore hari. Kamu perlu menambah kekuatanmu. Ah, juga, kakak Zhong, ayahku mengenal seorang dokter spesialis penyakit psikologis. Dia juga mengenal seorang pakar hubungan yang berspesialisasi dalam hubungan. Apakah kamu ingin aku memperkenalkannya kepadamu? Luo Ping dan yang lainnya terus memberikan saran, membuat Zhong Yuanhao hampir pingsan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Diam, sebagai anggota keluarga kekaisaran, aku memerintahkanmu untuk tidak membicarakan masalah ini lagi. Mereka yang melanggar perintah ini akan mengeksekusi seluruh keluarganya. Selain itu, jika ada rumor, seluruh keluargamu akan dieksekusi. Ingat, saya juga orang yang baik. Apakah kamu mendengarku? Ah, oh, kami mendengarmu. Kami akan mengingatnya dalam hati dan tidak berani bicara omong kosong. Luo Ping dan yang lainnya menjawab serempak. Haha, lebih seperti itu. Ayo pergi ke restoran terdekat dan minum. Kami akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan kompetisi di sore hari. Wajah marah Zhong Yuanhao berubah menjadi pemuda yang ceria. Setelah mengatakan itu, dia merangkul bahu Luo Ping dan berjalan keluar. Luo Ping menggigil lagi, tetapi, saudara Zhong, kita masih harus berkumpul di suatu tempat sebelum kita bisa pergi. Oh, tidak apa-apa, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Gubernur He. Setelah mengatakan itu, Zhong Yuanhao melambaikan tangannya dan dua pria parubaya yang tampak seperti pelayan dan berlari mendekat. Setelah Zhong Yuanhao memberikan beberapa instruksi, dia pergi bersama Luo Ping dan yang lainnya. Saat mereka berbicara, pertandingan level Master Bella Diri dan Master Bella Diri hebat berakhir satu demi satu. Tidak lama setelah mereka pergi, pertandingan level Master Bella Diri dan Master Bella Diri hebat diselesaikan satu demi satu. Dalam kompetisi ini, penampilan Luo Ping bisa dibilang tidak terduga dan eye-catching. Luo Hao Yu sedang duduk di tribun dan sangat senang. He Kun, Marku Ise lainnya, dan prajurit lainnya semuanya memiliki pemikiran dan ekspresi yang berbeda. Ada orang lain yang juga memperhatikan penampilan Luo Ping. Sejak Luo Ping menyerang hingga meninggalkan arena, dia diam-diam mengamatinya. Orang ini adalah Han Junyang. Setelah melihat Luo Ping pergi bersama Zhong Yuanhao, dia mengirim seseorang untuk menanyakan identitasnya. Ketika dia mengetahui bahwa dia adalah cucu Luo Hao Yu, Han Junyang mengungkapkan ekspresi kesadaran. Setelah mengumpulkan semua orang sesuai prosedur dan mengucapkan beberapa kata sederhana, Han Junyang mengumumkan bahwa mereka dibubarkan. Kompetisi sore akan dimulai dalam dua jam. Lalu, dia buru-buru pergi menemui Luo Hao Yu. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia diskusikan. Saat ini, Luo Ping dan yang lainnya sedang duduk di lantai dua restoran terbesar dan paling terkenal di kota Longsu, Drunken Fragrance House. Bagus. Mereka sedang makan dan mengobrol. Ah, benar, saudaraku, aku ingin tahu apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan banyak ahli dalam, Battle for Champion. Setelah tiga putaran anggur, Zhong Yuanhao mulai bertanya. Tentu saja, kita semua di sini untuk, pertempuran juara. Wajar jika kita berkompetisi dan menjadi juara. Zhao Jiangbo menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Luo Yun Tian dan Luo Ping juga penuh percaya diri. Zhong Yuanhao mendapat jawaban yang memuaskan dan berkata dengan gembira, Bagus, kalau begitu, aku. Aku akan memberimu janji di toko ini. Selama kamu bisa menang, aku akan memberimu hadiah. Hadiah apa? 53. Zhong Yuanhao menyesap anggurnya dan berkata dengan santai, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Jika aku memberitahumu sekarang, tidak ada rasa baru dan misteri. Kakak Zhong, jangan membuat kami tegang. Beritahu saja kami sekarang. Kalau tidak, jika kami terus memikirkan masalah ini, itu akan mempengaruhi sisa kompetisi. Pada saat itu, jika kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti, Battle for the Champion, bagaimana kita bisa bicara tentang memenangkan kejuaraan? Luo Ping berkata setengah jujur dan setengah salah. Dia juga menggunakan matanya untuk mendorong yang lain agar bekerja sama. Sepupu Ping benar, kita tidak bisa melakukan banyak tugas. Kita tidak boleh terganggu selama kompetisi. Mari kita bicarakan sekarang. Saya pikir bukan gaya saudara Zhong untuk berbicara setengah-setengah. Anda harus terus terang dan terus terang. Menurutku perkataan sepupu Ping juga masuk akal. Luo Ping dan yang lainnya mulai bergantian memprovokasi satu sama lain. Yah, apakah kamu tidak merasa lelah? Karena kamu ingin tahu banyak, maka aku akan memberitahumu. Lagi pula, ini bukan rahasia. Zhong Yuanhao meminum secangkir anggur lagi. Melihat mata orang lain yang penuh harap, dia berkata, Seperti yang diketahui semua orang, kami para pejuang terutama mengolah tubuh. Apapun bidangnya, kita memperkuat tubuh, mengembangkan potensi tubuh, dan meningkatkan batas seluruh aspek tubuh untuk meningkatkan kekuatan kita. Dikatakan bahwa begitu kamu mencapai tingkat Raja Beladiri Siantian, kamu akan seringan burung layang-layang dan dapat berjalan secepat terbang. Kamu akan dapat terbang setinggi ratusan kaki dan melakukan perjalanan 100 mil dalam jarak yang sangat jauh. Waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Namun nyatanya, selain mengolah tubuh, ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Zhong Yuanhao berhenti dan mengamati reaksi ketiga orang itu. Cara lain, kakak Zhong, yang kamu bicarakan tentang senjata, kan? Kita semua tahu ini. Zhao Jiangbo berkata tanpa ragu-ragu. Saya pikir itu jelas bukan senjata. Kalau tidak, saudara Zhong tidak akan begitu misterius. Itu pasti semacam metode kultivasi, kan? Luo Ping berkata dengan ragu. Hahaha, saudara Ping benar. Ini adalah cara lain untuk berkultivasi. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Zhong Yuanhao berkata dengan bangga karena dia adalah salah satu dari sedikit orang. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan saya. Wajah Luo Yun Tian dipenuhi keraguan. Kakak Zhong, cepat beritahu kami. Jangan merusak selera makan kami, desak Luo Yun Feng. Sebenarnya, saya baru memikirkan hal ini ketika saya merasakan aura saudara Ping di tempat kompetisi. Menurutku, saudara Ping sudah memiliki kualifikasi untuk mengembangkan jalur ini. Itulah pengembangan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual, mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bagaimana cara memupuk kekuatan spiritual saya? Kekuatan macam apa yang merupakan kekuatan spiritual? Mengapa saya tidak tahu bahwa saya dapat mengembangkan kekuatan spiritual? Saya tidak pernah mendengarnya. Luo Ping dan yang lainnya tercengang. Jangan terburu-buru, dengarkan aku pelan-pelan. Sebenarnya aku hanya belajar tentang metode penanaman kekuatan spiritual secara tidak sengaja. Dikatakan bahwa setiap orang di dunia dilahirkan dengan kekuatan spiritual, namun pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat memahami dan menggunakannya. Saya tidak tahu kapan, dan saya tidak tahu siapa, tetapi beberapa orang mengembangkan metode penanaman kekuatan spiritual dan mencoba menyebarkannya. Saat itu banyak orang yang sangat penasaran dan mencoba membudidayakannya. Pada awalnya semuanya berjalan lancar dan tidak ada kesulitan. Namun seiring dengan kemajuan budidaya yang perlahan, masalah mulai muncul. Masalah-masalah ini terutama menyasar otak dan tubuh para kultifator. Karena budidaya kekuatan spiritual tidak hanya membutuhkan kapasitas otak yang cukup, keyakinan yang teguh, dan kemauan yang kuat, tetapi juga tubuh fisik yang kuat sebagai penopangnya. Pada tahap akhir kultifasi, otak beberapa orang tidak dapat lagi menahan serangan kekuatan spiritual. Mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubang dan mati. Meskipun otak orang lainnya baik-baik saja dan kekuatan spiritual mereka sangat kuat, kekuatan fisik mereka masih sangat lemah. Jadi mereka semua mati satu demi satu. Pada titik ini, Zhong Yuanhao juga sedikit sedih dan berhenti untuk minum secangkir anggur lagi. Kakak Zhong, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya? Luoping memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Tentu, tanyakan saja, kata Zhong Yuanhao lugas. Mengapa mereka baik-baik saja di awal budidaya, tetapi masalah hanya muncul di tahap selanjutnya? Luoping menanyakan pertanyaan pertamanya. Anda perlu memahami apa itu kekuatan spiritual. Ini adalah energi dasar yang ada di otak setiap orang dan dapat dikontrol serta digunakan. Karena merupakan energi, ia harus berada dalam keadaan stabil. Keadaan kekuatan spiritual yang stabil adalah ketika Anda tidak sedang berkultivasi. Begitu seorang kultivator mulai berkultivasi, kekuatan spiritualnya akan meningkat secara bertahap. Jika kapasitas otaknya terlalu kecil, keyakinannya tidak kokoh, dan kemauannya tidak ulet, otaknya tidak akan mampu menahan rangsangan yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan spiritual secara bertahap dan akan terluka parah. Semakin banyak kekuatan spiritual meningkat, semakin besar kerusakan pada otak. Pada akhirnya, jika lukanya ringan, mereka akan hilang. Gila! Dan jika lukanya serius, mereka akan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan mati. Zhong Yuanhao mencoba menjelaskan sesederhana mungkin dan mudah dimengerti. Mengapa orang-orang dengan otak yang tidak terpengaruh, energi mental yang kuat, dan tubuh fisik yang lemah tiba-tiba mati? Luo Yunfei juga bertanya. Sebenarnya prinsipnya sama dengan sebelumnya. Jika kekuatan spiritual seseorang kuat, maka tubuh fisiknya juga harus kuat. Jika tubuh fisik tidak cukup kuat, maka kekuatan spiritual yang terlalu kuat pada gilirannya akan menyerap kehidupan orang tersebut. Kekuatan, menyebabkan kekuatan hidup orang tersebut secara bertahap menurun dan mati. Oleh karena itu, tubuh fisik yang cukup kuat juga merupakan syarat penting untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Ketika kekuatan spiritual Anda terlalu kuat dan tubuh fisik Anda tidak cukup kuat, jika Anda tidak ingin mati, Anda hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan tubuh fisik Anda sesegera mungkin. Setelah Zhong Yuanhao selesai berbicara, dia melihat wajah kosong beberapa orang dan diam-diam tertawa. Saat pertama kali melihat isinya, dia juga bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan. Baru setelah dia selesai membaca semua buku tentang kekuatan spiritual, dia hampir tidak memahami sebagian darinya. Ada satu pertanyaan lagi, menurut Anda mengapa saya cocok untuk mengembangkan kekuatan spiritual, Saudara Zhong? Luo Ping bertanya lagi. Zhong Yuanhao tidak terkejut dia menanyakan pertanyaan ini. Dia berkata lagi, ini harus kembali ke apa yang saya katakan tadi. Aura yang Anda pancarkan di arena kompetisi persis sama dengan tahap pertama pengembangan kekuatan spiritual. Pikirkanlah, Anda belum mengembangkan kekuatan spiritual sama sekali, tetapi Anda dapat memancarkan kekuatan tersebut. Artinya kapasitas otak, keyakinan, dan kemauan Anda sama sekali berbeda dari orang biasa, dan Anda memiliki kualifikasi untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Itu sebabnya saya mengatakan itu. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh budidaya kekuatan spiritual tahap pertama? Luo Yun Tian bertanya. Juga, meskipun sepupu ping memiliki kualifikasi, tetapi kekuatan tubuhnya tidak cukup kuat untuk berkultivasi. Apakah akan ada masalah jika dia berkultivasi dengan gegabuh? Zhao Jiangbo langsung bertanya. Zhong Yuan Hao berkata lagi dengan sabar, tahap pertama pengembangan kekuatan spiritual disebut, kekuatan ilusi. Ilusi berarti kosong, sedangkan kekuatan berarti kekuatan dan kekuasaan. Dengan kata lain, pada tahap ini, seorang seniman bela diri akan menghasilkan semacam kekuatan dan energi dari udara tipis, yang akan mempengaruhi orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Di bawah kekuatan ini, orang akan ketakutan dan ketakutan, dan mereka akan menjadi lemah sebelum pertempuran. Mengenai kekuatan fisik sepupu ping, itu memang salah satu aspek yang saya khawatirkan. Jika kita dapat menemukan semacam seni bela diri pemurnian tubuh kelas 1 yang berspesialisasi dalam memurnikan tubuh dan memperkuat fungsi tubuh, masalah ini akan terjadi. Terselesaikan dengan sempurna. Tetapi budidaya kita didasarkan pada peningkatan kekuatan, dilengkapi dengan seni bela diri, kinggong, senjata, del. Kekuatan tubuh hanya dikembangkan di alam penguatan tubuh dan alam pemurnian tubuh. Jika kita ingin mencari pemurnian tubuh yang murni seni bela diri, dan seni bela diri kelas 1, itu akan seperti mengambil tulang di dalam telur. Ini akan sulit. Zhao Jiangbo menuangkan seember air dingin ke fantasi mereka. Mari kita bicarakan hal ini nanti. Yang paling penting sekarang adalah bertarung dengan baik di, turnamen macan naga. Jika kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju, bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam pertempuran sang juara. Tidak belum lagi menjadi juara dan menerima hadiah broter Song. Luoping tersenyum tipis, dia berpikiran terbuka. Benar, masih ada waktu setengah tahun. Mungkin saat itu, kita sudah menemukan seni bela diri pemurnian tubuh kelas 1. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Ayo, minum. Song Yuanhao berkata sambil tersenyum. Apa, Anda masih ingin minum? Saudara Song, Anda berada di babak keempat pada sore hari, dan saudara Yun Tian Tang berada di babak kedua. Apakah Anda tidak takut mabuk dan lawan memanfaatkan Anda? Saran Luoping. Itu benar. Jangan minum. Ayo makan. Hehehe. Beberapa dari mereka kembali tenang dan mulai makan. Siang berlalu dalam sekejap mata, dan kompetisi sore dimulai kembali. Han Junyang mengumumkan dimulainya kompetisi dan mundur. Di pertandingan pertama, Luoping melihat wajah yang familiar. Di salah satu arena tingkat prajurit tertinggi, seorang pria jangkung dan kekar berusia sekitar 40 tahun sedang menekan lawannya. Dengan tangan kosong, dia menghajar lawannya yang menghunus pedang hingga tak mampu melawan. Hei, bukankah itu calon ayah mertua sepupu cenda? Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Luo Yun Tian juga melihat orang ini dan bercanda. Benar, jika aku bertemu dengannya, aku mungkin harus menggunakan beberapa gerakan lagi. Luoping berkata dengan tenang. Di matanya, Lu Feng adalah eksistensi yang bisa dikalahkan dengan beberapa gerakan lagi. Saat mereka berbicara, Lu Feng telah mengalahkan lawannya dan memperoleh kemenangan. Kecepatannya juga cukup cepat. Ketika ronde kedua dimulai, Luo Yun Tian naik ke atas panggung dan menemukan bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang master bela diri puncak. Meski ada perbedaan dua alam kecil di antara mereka, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia tidak banyak berpikir dan langsung menyerang. Setelah pertarungan sulit lebih dari sepuluh gerakan, dia dengan menyesal dikalahkan. Di babak keempat, Zhong Yuan Hao naik ke atas panggung. Meskipun dia baru berada di tahap awal master bela diri, kekuatan sejatinya sangat mencengangkan. Dia tidak dirugikan saat bertarung melawan-lawan master bela diri tahap akhir. Seolah-olah dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat ini, Luo Ping dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Mengesampingkan bakat Zhong Yuan Hao, identitasnya sebagai anggota keluarga kerajaan saja sudah cukup untuk mendapatkan sumber daya budi daya terbaik. Sekalipun bakat seni bela dirinya biasa-biasa saja, kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dari orang biasa. Terlebih lagi, Zhong Yuan Hao memang seorang jenius seni bela diri. Akibatnya, kekuatannya menjadi tirani dan pertarungan di atas levelnya adalah hal biasa. 54. Tidak ada yang menarik dari hari pertama kompetisi. Dengan kata lain, babak penyisihan tidak terlalu menarik perhatian. Hanya semifinal dan final yang merupakan pertarungan sesungguhnya antara yang kuat. Itu hanya sebuah pertunjukan. Setelah kompetisi sore, Luo Ping dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhong Yuan Hao dan kembali ke kediaman mereka. Begitu mereka memasuki halaman, Luo Hao Yu memanggil Luo Ping. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Kakek, ada apa? Kenapa kamu memanggilku terburu-buru? Luo Ping bertanya dengan ragu. Hahaha, tahukah kamu siapa yang kakek lihat hari ini? Luo Hao Yu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak menjawab pertanyaan itu. Luo Ping berpikir sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kakek melihat senior Han Junyang. Bagaimana itu? Itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Hahaha, Luo Hao Yu tertawa seperti bunga. Kakek, kamu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Tidak bisakah kamu tenang sedikit? Kamu tidak perlu terlalu bersemangat untuk melihat idolamu. Lagi pula, semua orang melihatnya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Luo Ping merasa kakeknya adalah orang yang sama sekali berbeda. Yah, ini salahku karena tidak mengatakannya dengan jelas. Maksudku, sore ini, senior Han datang menemuiku dan berbicara denganku sepanjang sore. Tidakkah menurutmu itu adalah sesuatu yang membahagiakan? Luo Hao Yu menjelaskan lagi. Tidak mungkin, senior Han datang menemuimu. Kakek, jangan bilang dia ingin menerimamu sebagai muridnya. Luo Ping menebak. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kakek sudah sangat tua. Bagaimana senior Han bisa menyukaiku? Sebenarnya, senior Han datang menemuiku untuk membicarakanmu. Luo Hao Yu akhirnya langsung pada intinya. Luo Ping akhirnya tidak bisa menahan diri. Ah, apa? Bicara tentang aku. Senior Han tahu tentangku. Aku sangat bahagia. Apa maksudmu? Luo Hao Yu tidak mengerti. Oh, artinya sangat bahagia. Momo ngomong, kakek, apa yang senior Han bicarakan denganmu? Kenapa dia membicarakanku? Bagaimana dia tahu tentangku? Luo Hao Yu mengangkat kepalanya dan tertawa. Lihat dirimu. Kamu bilang kakek tidak stabil, tapi sekarang kamu terlihat seperti penggemar berat. Melihat senyum konyol Luo Ping, dia melanjutkan, senior Han juga memperhatikan pertandinganmu pagi ini, jadi dia bertanya-tanya dan secara alami memahami situasimu. Seperti yang Anda ketahui, pada dasarnya tidak perlu menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Bahkan orang lain bisa membelinya dengan harga beberapa tael perak. Setelah senior Han mengetahui tentang hubungan kami, dia datang menemui saya pada siang hari. Dan dia memberimu hadiah yang sangat besar. Luo Hao Yu mengeluarkan sebuah buku dari dadanya dan menyerahkannya kepada Luo Ping. Seni ilahi cendana, seni bela diri macam apa ini? Luo Ping melihat empat kata besar di buku itu dan membacanya dengan lembut. Namun, dia tidak tahu jenis seni bela diri apa itu. Ini adalah seni bela diri penempaan tubuh yang sangat langka, dan merupakan seni bela diri kelas satu. Saya khawatir bahkan jika Anda mencari di seluruh negara asal angin, Anda tidak akan dapat menemukan yang kedua. Hei, Ping Er, kamu baik-baik saja. Saat Luo Hao Yu sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat Luo Ping melompat dari kursi. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya terbuka lebar. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti patung. Ping, Er, Ping. Setelah menelpon dua kali, Luo Ping perlahan berbalik, lalu dengan cepat berlari ke arah kakeknya dan memeluknya. Hahaha, aku tidak sedang bermimpi, aku, Luo Ping, sungguh beruntung. Seluruh halaman bisa mendengar teriakan Luo Ping yang memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakek begitu bingung? Luo Hao Yu bertanya dengan bingung. Hahaha, kakek, biarkan aku bahagia sebentar. Hahaha, Luo Ping sangat bahagia hingga dia tidak bisa berhenti. Nak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Luo Hao Yu tersenyum ramah dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, Luo Ping akhirnya berhenti. Kemudian dia mengulangi apa yang dikatakan Zong Yuan Hao pada siang hari di, kediaman wewangian yang memabukkan. Luo Hao Yu sekali lagi takjub. Saya benar-benar tidak menyangka kakek akan melakukan kontak dengan bodi tempering di siang hari, dan memahami kekuatan spiritual di malam hari. Tampaknya seni bela diri itu sangat luas dan mendalam. Kakek, sekarang aku memiliki, seni ilahi cendana, jika aku mendapatkan kekuatan spiritual kakak Zong untuk mengembangkan seni bela diri dalam waktu setengah tahun, bukankah aku akan dapat mengembangkan kekuatan spiritual yang tidak dapat dikembangkan oleh siapapun sebelum aku. Hanya saja memikirkannya membuatku bersemangat. Luo Ping masih dalam suasana hati yang buruk. Dia merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Ping Er, kakek masih harus mengingatkanmu. Meskipun kamu sekarang berada di tahap tengah alam prajurit bela diri agung, dan kekuatanmu bisa melampaui peringkat untuk bertarung. Namun, Anda tidak boleh terlalu bangga pada apapun. Tidak menutup kemungkinan akan ada orang jenius lain seperti Anda. Anda tidak bisa menganggap entengnya. Luo Hao Yu menasihati dengan berat hati. Aku tahu, kakek, pinggir tahu apa yang harus dilakukan. Anda harus berbicara tentang, seni ilahi cendana. Luo Ping sekali lagi bertanya tentang kunjungan Han Junyang. Luo Hao Yu tahu bahwa Luo Ping bukanlah orang bodoh dan sangat lega. Maka, dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi pada siang hari. Menurut Senior Han, dia melihat bahwa kekuatanmu luar biasa, jauh melebihi kekuatan pada level yang sama, jadi dia memperhatikanmu dan berpikir untuk memberimu, seni ilahi cendana. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Senior Han mampu berkultivasi dengan kecepatan yang begitu cepat karena seni dewa ini. Terlebih lagi, selama invasi beberapa dekade lalu, Senior Han mampu bertahan dari krisis karena dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang kuat. Kesuksesan kecil dalam seni ilahi ini. Sekarang Anda tahu kekuatan, seni ilahi cendana. Luo Ping benar-benar tidak menyangka, seni ilahi cendana, begitu kuat. Kakek, apakah karena aku sedikit lebih kuat maka Senior Han memberiku seni dewa ini? Luo Ping tidak akan mudah mempercayai hal ini. Lagi pula, ada banyak jenius seni bela diri yang kekuatannya tidak sesuai dengan bidangnya. Ini tidak cukup untuk menarik perhatian seorang raja bela diri. Hahaha, lumayan, kamu masih pintar sekali. Sebenarnya menurutku alasan utamanya adalah karena tubuh lima elemen bawaanmu. Menurut Senior Han, saat Anda berkompetisi, harta karun di tubuhnya merasakan sesuatu dan memastikan bahwa Anda lah orang yang dia cari. Karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk memberimu, seni ilahi cendana. Kata Luo Hao Yu. Harta karun, harta apa, reaksi seperti apa, bagaimana ini bisa berhubungan dengan tubuh lima elemen bawaanku? Luo Ping bertanya. Luo Hao Yu tidak membuatnya tegang dan berkata langsung, menurut Senior Han, gurunya juga seorang abadi. Dia pernah memberinya harta yang disebut, mutiara asal lima elemen. Mutiara ini tidak memiliki fungsi lain kecuali untuk menemukan orang. Dan kamulah orang yang dia cari. Tuannya pernah berkata bahwa selama dia bertemu dengan orang yang dia cari, mutiara asal lima elemen, akan memancarkan cahaya lima warna dan memperlihatkan wajah orang yang dia cari. Orang yang Senior Han lihat di manik itu adalah kamu. Adapun mengapa kakek menebak bahwa itu ada hubungannya dengan tubuh lima elemen bawaanmu, itu karena guru Senior Han berada di sekte yang disebut, sekte rahasia lima elemen. Semua orang di sekte tersebut mempraktikkan teknik lima elemen. Sekte rahasia lima elemen, mutiara asal lima elemen, teknik lima elemen, semuanya terkait dengan lima elemen. Jika hanya untuk menemukan tubuh lima elemen, ada banyak raja bela diri bawaan. Sepertinya itu benar-benar ada hubungannya dengan tubuh lima elemen bawaanku. Luoping berbisik pelan. Momomomong, kakek, apakah Senior Han menyebutkan sesuatu tentang dia? Senior Han memperingatkanmu tentang hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama-tama, seni ilahi cendana dibagi menjadi sembilan level. Kamu tidak memiliki kekuatan internal sekarang, jadi kamu hanya dapat berlatih dua level pertama untuk saat ini. Kedua, saat berlatih, Anda harus melanjutkan selangkah demi selangkah. Jangan terlalu terburu-buru dan tidak sabar untuk mencapai hasil, agar terhindar dari cedera. Setelah Luo Haoyu selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke pintu. Setelah berdiri beberapa saat, dia berkata lagi, Baiklah, kakek telah memberitahumu semua yang diminta Senior Han untuk kuberitahukan padamu. Dapat dikatakan bahwa aku telah memenuhi tugas penting itu. Anda harus mempelajari seni bela diri ini dengan benar. Kakek masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia hendak meninggalkan ruangan. Kakek, terima kasih banyak. Kakek mengkhawatirkan pingar lagi. Luo Ping buru-buru berkata, Anak bodoh, kamu masih sopan sekali pada kakek. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Luo Haoyu tersenyum dan meninggalkan ruangan. Luo Ping kemudian dengan serius mempelajari, seni ilahi cendana, dan mulai mempelajarinya. Tubuh manusia sangatlah misterius dan mencakup segalanya. Ia adalah harta sekaligus pembawa. Yang besar dapat dilihat sebagai bagian dari dunia. Yang kecil dapat dilihat sebagai fondasi kelangsungan hidup. Pada zaman dahulu kala, teknik bodi tempering pernah populer. Konon jika dikultifasikan secara ekstrim, tubuh seseorang bisa menjadi suci dan hidup selama di surga. Namun seiring berjalannya waktu, laut berubah menjadi ladang murbei. Dengan popularitas teknik imortal dao, teknik bodi tempering secara bertahap dilupakan. Terlebih lagi, sebagian besar pembudidaya tidak mau melunakkan tubuh mereka. Sebaliknya, mereka mengejar keindahan teknik imortal dao. Seni ilahi cendana, adalah bagian pertama dari teknik tempering tubuh yang diwariskan dari zaman kuno. Seniman bela diri yang lemah bisa mengolahnya. Ini sederhana dan mudah dipelajari. Yang penting ketekunan, ketekunan, ketekunan. Membuka bagian pertama, Luo Ping melihat perkenalan panjang yang merangsang sarafnya. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa mengolah tubuh sebenarnya bisa membuat seseorang hidup selama di surga. Untuk pertama kalinya, dia mengetahui bahwa teknik bodi tempering populer di zaman dahulu. Namun, Sandalwood Divine Art, hanyalah bagian pertama, yang membuatnya sedikit kecewa. Terserahlah, hiduplah di masa sekarang dan fokuslah pada saat ini saja. Mari kita lihat bagaimana mengolahnya. Luo Ping sangat murah hati. Dia tersenyum sedikit dan berhenti khawatir. Seni ilahi cendana, berbeda dari teknik tempering tubuh biasa. Teknik ini menggunakan lima elemen dunia untuk membantu dalam kultivasi. Memanggang, merebus, membekukan, air terjun, menjerat tanaman merambat, memukul dengan tongkat, menusuk dengan jarum emas, menekan dengan gunung, berputar-putar dengan angin kencang, dan sebagainya dapat melemahkan tubuh. Saat berkultivasi, Anda harus mengetahui batasan Anda. Jangan tidak sabar dan maju sebelum waktunya. Pada awalnya, Anda bisa memilih salah satu cara sesuai dengan kekuatan dan daya tahan Anda sendiri. Setelah itu, Anda akan meningkatkan kesulitan dan intensitasnya secara bertahap hingga mencapai kesuksesan kecil. Sial, ini hanyalah hukuman fisik, pelecehan diri, dan teknik tempering tubuh yang menyimpang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana nenek moyang memikirkan hal ini. Namun, selama itu dapat meningkatkan kekuatan saya, saya akan mengolahnya meskipun itu tidak manusiawi. Luoping diejek beberapa saat, namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengembangkan seni ilahi ini. Keesokan paginya, di putaran kedua kompetisi, Luoping dan yang lainnya sekali lagi melihat wajah-wajah yang dikenalnya, dan dua di antaranya sekaligus. Qiyuli berada di arena tingkat prajurit bela diri tertinggi. Meskipun dia baru berada di tahap awal level prajurit bela diri tertinggi, dia mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan taktik bertarungnya yang luar biasa untuk bertarung dengan lawannya dalam waktu yang lama. Meski pada akhirnya berakhir dengan kekalahan. Di sisi lain, Liu Wenyuan, pria anggun dan cantik yang memikat jiwa Luo Yunyu, masih dalam, dengan kuas di tangan, dunia adalah milikku. Mengandalkan kombinasi kekerasan dan kelembutan, kaligrafi awan dan air, ia berhasil mengalahkan lawannya sepenuhnya. Keduanya membentuk kontras yang tajam. Seseorang masih tenang dan tenang, seolah-olah dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Pakaian yang lain sudah acak-acakan, dan setiap gerakannya penuh dengan kekurangan. Petik 2. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Maaf. 55. Pada pertandingan keempat pagi hari, Zhao Jiangbo tidak mengecewakan dan kembali dengan penuh kemenangan. Mereka tidak tertarik dengan pertandingan berikutnya. Di bawah pimpinan Zhong Yuanhao, mereka meninggalkan arena lagi. Mereka hampir berjalan melewati jalanan dan gang terdekat dan membeli banyak barang. Temperamen anak muda yang sebenarnya ditampilkan dengan tajam dan jelas. Sore harinya, Luo Yunfei dan Luo Yunfeng pun menang mulus. Hari baru, semifinal pertama dimulai. Pada saat ini, para seniman bela diri pada dasarnya sulit untuk dihadapi. Tidak mudah untuk menang. Mereka harus menggunakan 100% kekuatan mereka untuk menang. Dalam satu hari, 10 pertandingan berakhir. Lawan Luo Yunfeng masih tidak dapat menahan lebih dari dua gerakan dan dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan. Luo Yunfeng hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Terlalu membosankan bertarung dengan seniman bela diri dengan level yang sama. Saya sangat ingin bermain dengan seniman bela diri tingkat tinggi. Semifinal kedua. Namun, karena hanya ada sedikit seniman bela diri yang tersisa, pertemuan di daerah yang sama tidak dapat dihindari. Faktanya, Luo Ping bertemu lawan yang tidak terduga dan tidak terduga. Hei, nak, ini kamu. Aku tidak tega bertengkar denganmu. Lu Fengyang, raksasa, berkata dengan jujur. Jangan berbelas kasihan. Tidak ada ayah atau anak di medan perang, dan tidak ada saudara yang saling mencintai. Karena kita berdiri di sini, kita di sini untuk promosi. Tidak ada alasan untuk memberikannya begitu saja. Namun, kita hanya akan mengetahui siapa yang lebih kuat setelah kita bertarung. Luo Ping menjawab dengan tenang. Anak kecil, kamu benar. Ayo kita mulai. Lu Feng memegang tinju seukuran palu dan menyerang. Itu tampak seperti pukulan biasa tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Itu menembus udara dan suara yang menusuk telinga terdengar. Melihat tinju itu semakin dekat, Luo Ping akhirnya melakukan serangan balik dan juga melayangkan pukulan. Bang, keduanya mundur pada saat bersamaan. Namun, Luo Ping mundur selangkah sementara Lu Feng mundur 5 hingga 6 langkah. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda? Saya telah berada di dunia ini selama lebih dari 10 tahun dan kekuatan otot dan tulang saya hanya dapat mencapai 400 pon yang mengejutkan. Aku tidak percaya kamu lebih kuat dariku. Kamu benar-benar monster. Lu Feng berkata dengan bingung. Jangan terlalu emosional dan fokus pada pertarungan. Jika tidak, kamu akan kalah dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Luo Ping dengan baik hati mengingatkannya bahwa dia baru saja menggunakan 70 hingga 80 persen kekuatannya. Nak, kamu terlalu membual. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan kasar, aku tidak percaya seni bela dirimu bisa mengalahkan milikku. Setelah mengatakan itu, dia mengubah gaya bertarung tangan kosongnya sebelumnya dan mengambil pisau bergagang panjang di sisi lapangan, melambaikannya saat dia bergegas. Karena pihak lain memiliki senjata dan tidak ingin dia menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan, dia tidak akan dengan bodohnya bertarung dengan tinjunya. Saat Cha Xing Sun muncul, dia siap menyerang kapan saja. Pedang terhunus untuk menekan gunung dan sungai, pedang terhunus untuk meratakan awan. Gaya pertama, teknik pedang Zen Yue, angin musim gugur tidak meninggalkan jejak. Lu Feng berteriak keras, pedang besarnya yang bergagang panjang menebas ke arah berlawanan dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, arah serangannya terus berubah sehingga sulit menentukan titik serangan. Terlebih lagi, momentumnya sangat ganas, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Begitu dia mundur, dia hanya akan terkena serangan yang lebih berbahaya. Ayo, lihat, Zongzeng Eid Blad Chok, milikku, Wan Blad So King Dewin. Luoping Gayung bersambut, dia sebenarnya menggunakan pedang sebagai pengganti pedang, menampilkan teknik pedang. Meskipun dia menggunakan pedang, itu tidak melemahkan kekuatan tekniknya. Angin puyuh tiba-tiba muncul di sekelilingnya, mengaduk udara dan membentuk lingkaran pelindung yang rapat, menyegelnya di dalam tanpa meninggalkan celah sedikitpun. Pedang lebar bergagang panjang Lu Feng tiba di depannya dalam sekejap mata. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, dia sudah melakukan pemotongan lebih dari sepuluh kali. Melihat lingkaran pelindung di depannya tidak melemah sedikitpun, Lu Feng tahu bahwa sia-sia terus memotong, jadi dia segera menggunakan gerakan kedua. Gaya kedua, teknik pedang Zen Yue, api menyebarkan asap kemana saja. Pedang lebar bergagang panjang Lu Feng menunjuk ke lingkaran pelindung di depannya, dan lingkaran itu mulai berputar semakin cepat. Pada titik kontak antara pedang lebar dan lingkaran pelindung, lingkaran angin tegak lurus terbentuk, terus berkembang. Lu Ping, yang berada di dalam lingkaran perlindungan, sangat jelas tentang situasi di luar. Dia sudah mempertahankan lingkarannya sejak lama, dan dia tidak ingin terus bertahan. Ia ingin mengambil inisiatif menyerang dan mengalahkan lawannya dalam satu pukulan. Pedang, mengejar matahari, berhenti berputar, dan dia segera menggunakan, teknik mengambang asap ringan, untuk mundur dua meter. Kemudian dia dengan cepat berlari ke depan, melompat ke tengah jalan dan menebas secara vertikal dengan pedangnya, menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Zhongzeng 8 blade chop, tiga bilah menghancurkan gunung. Lu Ping langsung menggunakan jurus terkuat yang dia kuasai. Sederhana, lugas, penuh kekerasan, dan sengit. Tidak ada kesan mewah, dan itu semua tentang menggunakan kekuatan untuk menekan lawan. Lu Feng melihat Lu Ping telah menarik lingkaran pertahanannya, dan hendak menyerang lagi. Dia tidak menyangka lawannya akan menyerang secepat itu. Dalam sekejap mata, serangan itu terjadi di depannya. Melihat gerakan ini tidak biasa, dia buru-buru mengayunkan pedang besarnya untuk memblokirnya, dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Dengan suara, dan Lu Feng merasakan lengannya mati rasa begitu mereka bersentuhan. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedang bergagang panjang itu. Dia nyaris tidak bisa bertahan, tapi tubuhnya terpaksa terus mundur. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, dia sudah mencapai tepi ring. Jika dia terus mundur, dia hanya bisa terjatuh dari ring. Lu Feng mengatupkan giginya dan menggunakan kaki belakangnya untuk menopang dirinya sendiri, tetapi karena dampak kekuatan tersebut, dia masih menderita luka dalam. Dengan, embusan, dia memuntahkan setegup darah, membuat gagang pedang besarnya menjadi merah. Melihat ini, Lu Ping menarik pedang, mengejar matahari, miliknya, dan menggunakan teknik gerakannya untuk kembali ke tengah ring. Lu Feng, yang telah kehilangan dukungannya dan menggunakan terlalu banyak kekuatan, hanya bisa memegang gagang pedang besarnya dengan kedua tangan untuk menopang dirinya di tanah, terengah-engah. Melihat ke samping pada sosok Lu Ping, dia benar-benar merasa sosok itu begitu agung dan tak tergoyahkan. Bagaimana itu? Apakah Anda ingin melanjutkan? Lu Ping bertanya sambil tersenyum. Kau lihat, penampilanku, apakah aku terlihat masih bisa melanjutkan? Anda menang, tapi sayang sekali. Kualifikasi saya untuk maju. Kamu duluan, aku ingin. Istirahat sebentar, kata Lu Feng lemah. Jadi begini, kalau begitu aku akan menemanimu istirahat. Mengapa kamu tidak mengaku kalah dulu, baru aku akan turun? Bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin Lu Ping tidak mengetahui tipuan kecil lawannya? Jika dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dan turun ring terlebih dahulu, bukankah dia secara otomatis mengaku kalah? Bagaimanapun, Lu Feng tidak mengaku kalah secara pribadi. He he, oke, Pak Aman tidak akan bercanda denganmu, kalau tidak aku tidak akan bisa bermain dengan baik. Aku mengaku kalah. Lu Feng sekali lagi menunjukkan senyuman khasnya yang sederhana dan jujur, tetapi di mata Lu Ping, itu terlihat berbeda. Meskipun dia terlihat sederhana dan jujur, bukan berarti dia tidak licik. Sebaliknya, penampilannya yang sederhana dan jujur dapat menutupi perilakunya dengan baik, sehingga tidak mungkin diwaspadai oleh orang lain. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan sangat dirugikan tanpa menyadarinya. Namun, seiring bertambahnya usia Lu Feng, dia telah mengalami banyak hal. Jika dia tidak memiliki sedikit kecerdasan, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan. Oleh karena itu, Lu Ping tidak membantahnya karena hal ini. Sebaliknya, dia merasa bahwa seseorang seharusnya bersikap seperti ini. Ayo, aku tahu Lu kamu tidak separah kelihatannya. Sebaiknya kamu turun kering dan istirahat yang cukup. Lu Ping berjalan di depannya dan mengulurkan tangannya, berniat untuk membantunya. Apakah kamu meremehkanku? Aku tidak membutuhkan siapapun untuk membantuku. Selain itu, kamu tidak dapat menjangkauku dengan tinggi badanmu. Lu Feng menegakkan punggungnya dan menatap Lu Ping dengan sikap merendahkan. Dia tahu bahwa pihak lain masih tidak yakin setelah kalah dalam pertandingan, dan ingin mendapatkan kembali wajahnya melalui kata-kata. Lu Ping tersenyum tipis dan berkata, Oh, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin mempelajari pedangmu yang bergagang panjang. Saat dia berbicara, dia mengambil pedang dari tangan pihak lain dan hendak turun kering. Tanpa dukungan pedang lebar, Lu Feng sedikit bergoyang. Dia buru-buru merentangkan kakinya dan menstabilkan tubuhnya, tidak membodohi dirinya sendiri. Paman Lu benar-benar laki-laki, kamu benar-benar memiliki semangat yang pantang menyerah, dan tindakanmu sesuai dengan perkataanmu. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Lu Ping sudah sangat gembira. Melihat pihak lain tidak bergerak dan berpura-pura baik-baik saja, dia berjalan beberapa langkah sebelum melemparkan pedangnya kembali. Lu Feng buru-buru menangkap pedang itu, buru-buru meletakkannya di tanah, lalu berjalan menuruni ring seperti tongkat. Namun, untuk menyembunyikannya, dia menggunakan banyak kekuatan setiap saat, menghantam tanah dengan suara, dong-dong. Dengan kemenangan ini, Lu Ping berhasil masuk sepuluh besar. Selama dia memenangkan pertandingan berikutnya, dia tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan grup dan akan langsung lolos ke babak berikutnya. Sepupu Ping, kamu benar. Kami benar-benar bertemu Lu Feng. Namun, dari kelihatannya, dia tampaknya tidak dalam kondisi baik. Lu Yuntian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Lu Ping tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Kemampuan aktingnya jempolan, sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Tapi sejujurnya, kekuatannya memang tirani. Dia sebenarnya mampu menahan tebasan ketiga dari, delapan tebasan horizontal, yang ku dapat dari, Ji Baikian, meski aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Berbicara tentang, Ji Baikian, Sepupu Ping, apakah menurutmu dia dengan tulus mengakui kamu sebagai tuannya? Orang seperti dia tidak bisa dipercaya dengan mudah. Hati-hati, dia bisa meledak. Zhao Jiangbo mengingatkannya dengan baik. Adapun identitas Ji Qiyiao, selain Lu Ping, tidak ada orang lain yang tahu. Itu sebabnya Zhao Jiangbo mengatakan itu. Jangan khawatir, nyawanya ada di tanganku. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Lu Ping tidak khawatir sama sekali. Melihat dia penuh percaya diri, Zhao Jiangbo tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu masalahnya, berhati-hatilah. Di saat yang sama, Zhong Yuanhao juga menang. Dia berjalan mendekat, dan beberapa dari mereka mulai berbicara satu sama lain. Kompetisi hari itu berakhir dengan cepat. Luo Ping dan yang lainnya sangat bersemangat. Final telah usai, dan selain Luo Yun Tian yang kalah, semuanya lolos ke babak berikutnya. Mereka hanya perlu menunggu pertandingan pemeringkatan terakhir besok untuk mengakhiri perjalanan mereka ke Longsu. Beberapa orang senang, sementara yang lain sedih. Hanya ada delapan orang yang lolos ke babak selanjutnya. Logikanya, wajar jika setiap daerah mempunyai dua tempat. Namun, dunia berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Kali ini, Kabupaten Nandan menjadi pusat perhatian. Lima orang yang dikukuhkan sebagai pejuang hebat termasuk tiga orang dari Kabupaten Nandan. Dari lima master bela diri, dua di antaranya berasal dari Kabupaten Nandan. Hal ini membuat wajah ketiga Markuisei Kabupaten lainnya menjadi jelek. Mereka duduk di tribun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak diketahui seberapa besar bayangan yang ada di hati mereka. Luo Hao Yu, sebaliknya, sangat senang dan bersemangat. Lagi pula, yang lolos adalah juniornya. Dia merasa sangat bangga. Keesokan harinya, pertandingan pemeringkatan sama intensnya dengan final. Dari awal hingga akhir penuh dengan kegembiraan. 56. Baiklah, semuanya tenang. Sekarang setelah semua pertandingan selesai, aku sudah memegang peringkat semua kontestan. Sekarang, aku akan mengumumkannya. Setelah Han Junyang naik ke atas panggung, dia tidak bertele-tele dan mulai membaca peringkatnya. Prajurit bela diri, tempat pertama. Tempat ke-8. Prajurit bela diri hebat, peringkat pertama Luo Ping, peringkat kedua Bai Yi, peringkat ke-4 Luo Yunfei, peringkat ke-5 Luo Yunfeng. Master bela diri, peringkat pertama. Peringkat ke-4 Zhao Jiangbo. Guru bela diri hebat, peringkat ke-8 Song Yuanhao. Setelah selesai membaca, Han Junyang berhenti sejenak dan menyimpan daftar namanya. Dia berkata lagi, ini adalah pemenang turnamen Dragon Tiger. Dengan kata lain, Anda berhak berpartisipasi dalam pertempuran sang juara. Saya harap Anda masih bisa bersinar di turnamen setengah tahun dari sekarang. Berjuang demi kehormatan Long Provins dan berjuang untuk diri Anda sendiri. Bagaimanapun, untuk memberi penghargaan kepada semua orang, Prefect telah secara khusus menyetujui bahwa kontestan yang memenuhi syarat dapat pergi ke perpustakaan bela diri Prefectur dan memilih satu set seni bela diri kelas 1 untuk ditiru. Terima kasih, Prefect. Terima kasih, Prefect. Luo Ping dan yang lainnya sangat gembira. Seni bela diri di perpustakaan bela diri Provinsi Long jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yemen di Prefectur. Buku acak apapun bisa menjadi seni bela diri berkualitas tinggi. Setelah itu, semua orang mengikuti Han Jun yang ke perpustakaan bela diri untuk memilih seni bela diri. Setelah 4 jam penuh, semua orang merasa puas. Ketika mereka kembali ke kediaman mereka, Luo Haoyu telah lama duduk di halaman menunggu. Ketika dia melihat Luo Ping dan yang lainnya kembali, dia bertanya, Bagaimana kabar kalian? Seni bela diri apa yang kamu pilih? Luo Ping dan yang lainnya saling memandang dan meletakkan salinan seni bela diri mereka di atas meja di depan mereka. Luo Yunfei adalah orang pertama yang berbicara, Kakek, saya memilih serangkaian teknik telapak tangan yang disebut telapak api pembakaran hati. Namun, saya harus menunggu sampai saya mencapai tingkat master bela diri dan memiliki kekuatan batin sebelum saya dapat mempraktikannya. Teknik telapak tangan ini dapat mengumpulkan kesejati di telapak tangan untuk menciptakan suhu tinggi dan mengeluarkan api yang berkobar. Begitu musuh terkena, mereka akan seolah-olah berada dalam api yang berkobar. Mereka akan menderita sakit hati yang membara. Pada akhirnya, mereka akan mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya dan mati karena kekeringan. Ya, sepertinya itu adalah serangkaian teknik telapak tangan yang langka. Ini adalah seni bela diri berkualitas tinggi. Setelah Luo Hao Yu selesai berbicara, dia melihat dua sisanya. Zhao Jiangbo menunjuk ke manual seni bela diri di depannya dan berkata, Kakek, saya memegang satu set teknik tombak rahasia. Ini disebut, teknik tombak seratus hukuman mengamuk. Meskipun tidak berisi seratus jenis tombak teknik, itu sudah cukup. Ada gerakan tegas dan ganas serta gerakan lembut dan lembut. Kombinasi ketegasan dan kelembutan tidak dapat diprediksi. Ini jauh lebih indah dari seni tombak saya sebelumnya. Itu sangat cocok untukku. Luo Hao Yu mengangguk. Itu benar. Kamu awalnya mahir dalam seni tombak. Sebelumnya, seni tombakmu terlalu keras dan terlalu lembut, kurang variasi, atau terlalu lembut dan terlalu kurang keganasan. Kumpulan seni tombak ini bisa dianggap sebagai yang terbaik takik. Kakek, Fenger menggunakan teknik gerakan yang disebut, Gale Nine Revolutions. Saat dikultivasikan hingga puncaknya, dia bisa mencapai kecepatan angin kencang dan bahkan bisa berubah menjadi 99 jurang. Dia juga ada di grup, menggoda dengan Luo Yunyu. Di sebelah barat daya Komando Nandan, dekat perbatasan Komando Lumen, terdapat banyak gunung dan sungai, lembah dan cekungan yang terkenal. Medannya berbahaya dan kondisinya sangat buruk. Biasanya sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang, dan burung serta binatang tidak mengunjungi tempat ini. Ensmoke Valley, adalah salah satu lembah yang hanya dikunjungi sedikit orang. Di dalam lembah, terdapat air terjun yang jatuh dari ketinggian 100 meter. Suara cipratannya seperti auman singa gila yang memekakkan telinga. Di bawah air terjun, terdapat sungai yang membentang puluhan mil hingga ke luar lembah. Ada berbagai macam tanaman merambat yang tumbuh di sekitar air terjun. Mereka subur dan hijau, tapi sekali terjerat, itu akan merepotkan. Dibandingkan dengan bagian luar lembah, bagian dalamnya bisa dikatakan sebagai tempat damai yang langka, sebuah surga. Pada siang hari, dalam jarak 30 mil dari, Ensmoke Valley, terik matahari sudah tinggi di langit. Matahari yang terik bagaikan api, seperti api penyucian. Tanah retak karena panas, dan udara menjadi terdistorsi seperti air mengalir. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, pasir dan batu ada di mana-mana. Di malam hari, angin bertiup kencang, pasir dan batu beterbangan. Deru angin datang dari lembah, bersiul di kejauhan, seperti iblis yang ingin melahap seluruh dunia. Angin menggulung pasir dan batu, terus-menerus menerpat tembok gunung di sekitarnya. Suara, kakak, tak henti-hentinya. Setelah bertahun-tahun dihantam, permukaan tembok gunung menjadi padat dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, tidak peduli apakah itu hewan atau manusia, mereka akan menjauhinya, tidak mau mendekat. Namun, baru-baru ini, seorang pemuda tinggal di tepi, lembah asap akhir, selama 4 hingga 5 hari, dan dia sudah memahami situasi di sini. Lumayan, tempat ini memiliki 5 elemen, dan sangat cocok bagiku untuk berlatih teknik ilahi cendana. Aku akan tinggal di sini selama 6 bulan ke depan. Pemuda itu adalah Luo Ping. Pada hari kedua setelah kembali dari Longsu ke Nandan Kamanderi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mulai mencari tempat yang cocok untuk berlatih teknik pemurnian tubuh sendirian. Berdasarkan instruksi Luo Hao Yu, dia langsung menuju ke barat daya komando Nandan. Setelah 4 hingga 5 hari mencari, dia akhirnya melangkah ke Ensmoke Valley. Setelah observasi selama 4 hingga 5 hari, dia benar-benar yakin bahwa ini adalah tempat yang cocok untuk berlatih pemurnian tubuh. Awalnya dia hanya bisa menerima terik matahari di pinggir lembah. Dapat dikatakan bahwa bahkan di pinggir lembah, suhunya jauh lebih tinggi dibandingkan di area dekat kantor komando. Hanya dalam waktu 1 jam, Luo Ping berkeringat banyak, dan mulutnya kering. Dia mulai merasa pusing, dan bibirnya pecah-pecah. Dia buru-buru meminum air, dan baru kemudian dia terus bertahan. Namun, dia hanya bertahan selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa sebelum dia harus meninggalkan area matahari, dan bersembunyi jauh untuk memulihkan kekuatan dan semangatnya. Di malam hari, Luo Ping juga duduk di tepi lembah, dan menerima, kehancuran, angin dan pasir yang beterbangan. Karena jarak yang jauh, angin melemah 80 hingga 90 persen. Namun, 10 hingga 20 persen sisanya sudah cukup untuk membuat Luo Ping merasa seolah seluruh tubuhnya ditusuk pisau, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pasir yang beterbangan menyerang tubuhnya, dan mulai terasa seperti semut yang tak terhitung jumlahnya. Seperti digigit, mati rasa dan gatal, seluruh tubuhnya gemetar. Perlahan-lahan, itu menjadi seperti jarum terbang, menusuk dagingnya. Darah merembes keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dari jauh, Luo Ping tampak seperti pria berlumuran darah, dan dia duduk di sana tanpa bergerak. Dia tidak menyadari bahwa rasa sakit yang dialami saat ini telah mencapai batas yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Bukan hanya tubuhnya yang tersiksa, namun jiwanya juga menderita. Itu hanyalah sakit kepala yang hebat, dan dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Ketika dia merasa telah mencapai batas kemampuannya, Luo Ping meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang aman untuk bermeditasi dan memulihkan diri. 57. Selama berada di lembah Juyang, Luo Ping tidak hanya harus menahan terik matahari, tetapi ia juga harus berenang ke dasar air terjun melalui sungai yang memanjang hingga ke pinggiran lembah, menerima dampak dari air terjun tersebut. Lebar air terjun itu 60 hingga 70 meter, dan tekanan di tengahnya cukup untuk menghancurkan Jendral Beladiri. Bagi Luo Ping saat ini, itu adalah tujuan yang tidak dapat dicapai. Dia hanya bisa menerima dampak air terjun dari pinggiran. Meski begitu, seolah-olah batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Terkadang, dia duduk bersila, tidak bergerak. Terkadang, dia menghadap ke air dan melatih pukulan dan tendangannya. Setiap gerakannya berbobot lebih dari 10.000 kilogram, seolah gerakannya diperlambat beberapa kali. Setelah kecepatan pukulan dan tendangannya mencapai tingkat yang sama seperti biasanya, dia akan bergerak beberapa meter lebih jauh ke dalam air terjun untuk menerima dampak yang lebih kuat. Luo Ping percaya bahwa selama dia bertahan, dia akan mampu mencapai jarak 40 meter dari pusat air terjun dalam waktu setengah tahun. Meski jarak ke pusat masih jauh, Luo Ping sudah sangat puas. Jarak 40 meter akan sulit untuk ditahan bahkan oleh Grandmaster Beladiri Puncak. Dia saat ini hanya seorang marsial Grandmaster tingkat menengah. Bahkan jika dia bisa maju dalam waktu setengah tahun, mustahil baginya untuk mencapai puncak level marsial Grandmaster. Ini sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, Luo Ping masih memiliki proyek pelatihan lain, dan itu relatif berbahaya. Itulah belitan tanaman merambat di sekitar air terjun. Seperti kata pepatah, tanaman merambat tipis melingkari pohon yang mengjulang tinggi, semut kecil menghancurkan tanggul yang tinggi. Meskipun tanaman merambatnya tipis, namun memiliki sifat yang menakutkan. Mereka akan membungkus benda dan memanjat pohon ketika bertemu dengannya. Bisa dikatakan itu adalah sifat mereka, tapi bisa juga dikatakan sebagai naluri bertahan hidup mereka. Bisa juga dikatakan semacam semangat, semangat yang layak untuk dipelajari. Betapapun lemahnya tubuhnya, ia akan selalu terus menanjak. Tidak ada hambatan yang dapat menghentikan keinginannya untuk hidup, meskipun ia hanya dapat bertahan hidup dengan mengandalkan benda-benda luar. Alasan Luo Ping berani mengambil risiko seperti itu adalah karena dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak gegabuh. Jika tidak, dia tidak hanya akan gagal menguasai seni bela diri, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Selama Luo Ping berdiri di dekat tanaman merambat, tidak butuh waktu lama bagi tanaman merambat untuk merayapi tubuhnya dan membungkusnya. Kekuatan tanaman merambatnya pun tidak sedikit, pasti akan menimbulkan memar dan noda darah. Saat ini, Luo Ping akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri. Tanaman merambat juga menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Ketika dihadapkan pada perlawanan, mereka pasti akan terikat lebih erat lagi. Sejalan dengan itu, rasa sakit yang harus ditanggung Luo Ping juga akan meningkat. Kedua belah pihak berjuang dan berselisih satu sama lain, tidak saling memberi jalan. Seringkali, ini berlangsung selama 2 hingga 4 jam. Jika tidak banyak tanaman merambat, Luo Ping akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Jika ada terlalu banyak tanaman merambat, dia akan mengeluarkan pedang tristar bulan miring dan memotong tanaman merambat untuk membebaskan diri. Ketika dia haus, dia akan minum air dari mata air. Ketika dia lapar, dia akan menangkap ikan dan udang untuk dipanggang atau memetik buah-buahan untuk memuaskan rasa laparnya. Kehidupan di sini jauh dari hirup pikup dunia fana, bebas dan tidak terkendali. Luo Ping mabuk karenanya dan tidak ingin pergi. Tidak, meskipun hidup di sini mudah dan nyaman, bukan itu yang saya inginkan. Tujuan saya adalah mengejar akhir dari dao bela diri. Menurut instruksi guru, saya akan mengembangkan teknik tertinggi dan mengejar alam yang lebih tinggi. Legenda mengatakan bahwa begitu seseorang menjadi abadi, ia dapat hidup selamanya dan hidup selama surga. Saya pasti akan mencapainya. Titik-titik Di dalam istana Kekaisaran Basu, ada dua orang yang berbicara di ruang belajar di istana yang mempesona. Ah Gui, bagaimana perkembangannya? Seorang pria muda berusia tiga puluhan duduk di belakang meja di ruang belajar dan bertanya dengan dingin. Di depan meja berdiri seorang lelaki tua. Meski sebagian besar rambutnya putih dan wajahnya penuh kerutan, punggungnya lurus dan tidak terlihat tua. Yang mulia, masalah ini sudah diserahkan kepada gubernur Provinsi Mi. Menurut suratnya, dia sudah berdiskusi dengan utusan dan semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Orang tua itu menjawab dengan hormat. Ternyata pemuda itu adalah pangeran kedua dari negeri Feng Yuan, dan lelaki tua itu adalah salah satu pembantunya yang terpercaya. Dia telah menyaksikan pangeran kedua tumbuh dewasa dan sangat dipercaya oleh pangeran kedua. Tidak mengherankan kalau dia bisa begitu tenang dan terkendali. Baiklah, katakan padanya bahwa selama masalah ini selesai dan aku berhasil naik tahta, aku pasti tidak akan menganiaya dia. Namun, jika masalah ini bocor, saya pastikan seluruh keluarganya akan dibunuh. Pangeran kedua berkata tanpa emosi. Ya, yang mulia, saya pasti akan mengingatkannya dan terus mengawasinya. Namun, yang mulia, akankah utusan pihak lain menarik kembali kata-katanya ketika saatnya tiba dan berubah menjadi bermusuhan. Sebaiknya kita melakukan lebih banyak persiapan untuk berjaga-jaga. Orang tua itu mengingatkan dengan hati-hati. Setelah mengikuti tuannya begitu lama, dia mengetahui temperamen tuannya seperti punggung tangannya. Orang tua itu tahu bahwa pangeran kedua tidak suka jika orang-orang di sekitarnya menentang pendapatnya dan mempertanyakan keputusannya, meskipun dia adalah orang kepercayaannya. Oleh karena itu, dia berhati-hati saat berbicara agar tidak membuat marah pangeran kedua. Hahaha, Paman Agui, apa menurutmu aku bodoh? Saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Ini akan menjadi sangat mudah. Jangan khawatir. Pangeran kedua berkata sambil tertawa, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun lelaki tua itu masih sedikit khawatir, dia tidak banyak bicara setelah melihat betapa yakinnya pangeran kedua. Mereka berdua membicarakan hal lain sebelum lelaki tua itu pergi, meninggalkan pangeran kedua yang duduk dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di kantor pemerintahan negara bagian Mi, Gubernur Panghui sedang menangani urusan politik. Seorang penjaga berlari ke pintu dan melaporkan, Gubernur, Tuan Zhang Fugui dan ketiga Tuan Muda baru saja tiba di kantor pemerintah. Mereka menunggu di aula, saya di sini untuk melapor. Meskipun Panghui bingung mengapa Zhang Fugui dan putranya ada di sini, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Pergi dan beritahu mereka bahwa aku akan ke sana sebentar lagi. Perintah Panghui. Ya pak, penjaga itu menerima perintah itu dan pergi. Tidak lama kemudian, Panghui muncul di aula. Zhang Fugui dan putranya langsung menyambutnya dengan sanjungan. Tidak ada yang tahu ide buruk apa yang akan mereka kemukakan. Ayah, kamu mencari kami. Apa masalahnya? Luo Minglei bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia memasuki ruang pertemuan. Di ruang pertemuan, Luo Haoyu berdiri dengan punggung menghadap pintu dengan tangan di belakang punggung. Saat dia mendengar suara itu, dia perlahan berbalik. Kalian semua di sini, lihat surat di atas meja. Surat itu dikirim oleh pangeran keempat. Luo Haoyu menunjuk ke meja di sampingnya dan duduk. Luo Minglei dan saudara-saudaranya mengambil surat itu dan membukanya. Di perbatasan, pasukan negara ao besar seringkali aktif dan bertambah banyak. Dan masih banyak orang mencurigakan di perbatasan negara kita. Ayah, apa yang terjadi? Ketika Luo Minglei melihat isi surat itu, dia merasa ada yang tidak beres. Kalian membacanya, Luo Haoyu berkata dengan tenang. Mereka bertiga membaca surat itu dengan cermat. Luo Ming Suang kemudian bertanya, Ayah, apakah negara besar ao benar-benar akan memulai perang? Karena mata-mata telah menemukannya, itu tidak salah. Sekarang ibu kota kekaisaran sudah mengerahkan pasukan dan kuda, bersiap untuk bergegas ke perbatasan, untuk berjaga-jaga. Kata Luo Haoyu. Ayah, kakak keempat harusnya pergi ke perbatasan, kan? Luo Mingzen bertanya. Luo Haoyu mengangguk, itu benar. Itu sebabnya dia mengirimi kami surat ini. Pertama, untuk memberitahu kami tentang masalah ini. Kedua, agar kami memperkuat kewaspadaan kami. Ketika kedua negara benar-benar memulai perang, negara-negara tetangga kitalah yang akan menanggung dampaknya. Kalau begitu kita akan pergi dan mengaturnya sekarang. Kata Luo Ming Suang. Bagus, kalau begitu pergilah dan aturlah. Itu benar, beritahu kabupaten lain untuk dikunjungi. Kita tidak bisa hanya peduli pada diri kita sendiri. Luo Haoyu memperhatikan mereka bertiga pergi. Dia masih bingung. Dia tidak mengerti mengapa bangsa Gritao melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, di ibu kota kekaisaran, tentara dimobilisasi. Ada sekelompok besar orang yang masuk dan keluar. Hal ini membuat banyak orang mencium sesuatu yang tidak biasa. Oleh karena itu, mereka yang memiliki koneksi dan mereka yang tidak ada hubungannya dengan uang semuanya bertanya tentang informasi internal yang dapat dipercaya. Begitu Anda fokus melakukan sesuatu, Anda akan selalu merasa waktu tidak cukup. Luo Ping sangat terpengaruh saat ini. Dia masih serius berlatih di Ensmoke Valley. Dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian baru-baru ini di luar. Tinggal satu bulan lagi, kok bisa secepat itu, Luo Ping berkata dengan emosi. Setelah hampir lima bulan berlatih, dia akhirnya menyelesaikan Seni Ilahi Cendana tingkat pertama. Merasakan kekencangan tubuhnya, Luo Ping semakin mendambakan latihan tingkat berikutnya. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan internal, dia dapat menerima serangan penuh dari Master Bella Diri Agung tahap awal tanpa mengalami kematian. Namun, cedera tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Master Bella Diri Hebat menggunakan kekuatan internal untuk melukai musuh. Jika dia ingin melawan sepenuhnya, dia harus menggunakan kekuatan internal untuk melawan. Ada hal lain yang membuat Luo Ping sangat gembira. Hanya dalam beberapa bulan, dia sudah maju lagi. Sekarang, dia berada di tahap akhir level Grid Martial Warrior. Dia merasa bahwa dalam satu bulan lagi, dia bisa naik ke puncak level Prajurit Bella Diri Hebat. Setelah naik ke level Grid Martial Warrior dan mencapai alam perseptif, Luo Ping dapat mendengar dan melihat dengan jelas. Bagi Luo Ping saat ini, angin dan rumput dalam jarak 100 meter bukanlah apa-apa. Namun, di saat yang sama, dia bahkan lebih bersyukur. Awalnya, dia berada di level Martial Warrior di arena kompetisi. Terlebih lagi, dia berada di peringkat pertama di level Martial Warrior. Setelah itu, dia berada di level Grid Martial Warrior dan juga yang pertama di level Grid Martial Warrior. Jika dia maju lagi hanya dalam waktu setengah tahun dan mencapai tahap awal level Master Bella Diri, dia benar-benar tidak tahu apakah dia masih bisa berpartisipasi dalam pertempuran juara. Untungnya, kecepatan kultivasinya tidak secepat itu. Toh pada kompetisi sebelumnya tidak ada level. Semua prajurit berkompetisi bersama. Apakah mereka maju atau tidak, tidak berdampak banyak. Kini, aturan baru-baru saja ditetapkan. Untuk pertama kalinya, kompetisi akan dibagi ke dalam beberapa level. Ia memang tidak bisa menjamin masih bisa mengikuti kompetisi tersebut. Bagaimanapun, itu terjadi di depan raja. Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Lebih baik tingkatkan kekuatanku dulu. Membuang pikiran-pikiran yang mengganggu, Luoping mulai berkultivasi dengan serius lagi. Sekarang, dia tidak lagi berada di area terluar, Smokey Valley. Sebaliknya, dia malah bergerak lebih dekat ke tengah lembah. Dia sudah hampir setengah jaraknya. Terik matahari dan intensitas badai pasir meningkat setidaknya lima atau enam kali lipat. Jika dia mencapai pusat, itu akan menjadi setidaknya empat puluh atau lima puluh kali lipat. Peningkatan tersebut tidak sesederhana peningkatan rata-rata. 58. Hihi, hebat sekali, kita akhirnya bisa pergi ke ibu kota kekaisaran untuk bermain. Chen Siu Siu menunggangi, kuda seribu mil yang saleh, dan berteriak gembira. Di belakangnya, yang lain tertinggal jauh. Saat ini, sekelompok orang sedang dalam perjalanan menuju ibu kota kekaisaran. Mereka masih dipimpin oleh Luo Yunjue, namun yang mengikuti dan melindungi mereka bukanlah Jin Ki, melainkan Jin San, seorang ahli jenderal agung tahap awal. Karena bangsa Gritao, Luo Haoyu dan Luo Ming Suang tidak bisa pergi, jadi mereka tidak mengikuti kali ini. Namun, dengan perlindungan Jin San, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatan semua orang. Kakak kedua, jangan lupa, ayah menyuruh kami untuk menjagamu. Kamu harus menahan diri, Chen Da berkata sambil tersenyum. Chen Siu Siu mendengar ini dan cemberut, Huff, saudara ketiga, ayah tidak ada di sini, mengapa kamu begitu perhatian? Biasanya aku tidak melihat kamu begitu patuh. Bukankah saudara ketiga mengkhawatirkan keselamatanmu? Chen Da tersenyum malu. Khawatirkan dirimu sendiri, kamu yang paling nakal. Pergi. Setelah mengatakan ini, dia berteriak dan berlari pergi. Semua orang saling memandang dan buru-buru mengejarnya, takut kesalahan kecil ini akan menimbulkan masalah. Biarpun dia tidak menimbulkan masalah, akan merepotkan jika dia tersesat. Pada saat ini, di jalan 200 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, ada juga sekelompok orang yang bergerak maju. Namun kecepatan mereka tidak cepat, sekitar 20 orang. Nona, apakah menurutmu bocah nakal yang mencuri tempat pertamamu terakhir kali akan bisa mendapatkan tempat pertama kali ini? Di depan ada dua gadis muda berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Yang memimpin berpakaian putih, wajahnya halus dan cantik, cerah dan mengharukan. Namun, saat ini, dia sedang menunggang kuda dengan ekspresi dingin, tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang di belakangnya berpakaian beberapa tingkat lebih rendah, dan penampilannya hanya di atas rata-rata. Dia hanya bisa dianggap halus dan cantik. Jelas sekali, gadis ini hanyalah seorang pelayan. Baru saja, dia melihat nona muda di depannya sedang linglung, jadi dia bertanya. Ketika gadis berbaju putih mendengar ini, dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, meskipun kekuatannya sangat kuat, dan kekuatannya luar biasa, dan teknik gerakannya luar biasa. Namun, ketika melihat delapan prefektur, bah prefektur adalah tempat asal yang kuat. Saya rasa dia belum tentu menang. Tetapi nona muda, Anda hanya berhasil bertahan sepuluh gerakan melawannya. Itu cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jika ada seseorang di ibu kota kekaisaran yang lebih kuat darinya, seberapa kuatkah orang itu? Gadis muda di belakangnya mendecahkan lidahnya. Mungkin dia sudah menjadi pejuang tertinggi terkuat di provinsi panjang, tapi sulit untuk memastikannya di delapan provinsi lainnya, kata gadis berjubah putih setelah berpikir sejenak. Tangkap mereka semua hidup-hidup. Begitu suara gadis berpakaian putih itu turun, puluhan orang tiba-tiba bergegas keluar dari sekitarnya. Masing-masing memegang senjata, dan di bawah komando seorang pemimpin, mulai mengepung mereka. Nona, apa yang harus kita lakukan? Siapa mereka? Gadis pelayan itu bertanya dengan ketakutan. Meskipun gadis berpakaian putih itu juga sangat terkejut, dia berpengalaman, jadi ekspresinya tidak berubah. Dia berteriak pada orang yang tampaknya adalah pemimpin di depannya, siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan? Hahaha, apa yang kami lakukan? Kamu akan tahu kalau kami menangkap kalian semua. Pergi, pemimpin tidak banyak bicara, dan langsung memberi perintah untuk menyerang. 30 hingga 40 bawahan segera mulai menangkap mereka dengan senjata di tangan. Di sisi gadis berpakaian putih, yang lain juga mengeluarkan senjata mereka dan mulai bertarung dengan musuh. Sayangnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meski musuh tidak membunuh mereka, lambat laun mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Gadis berpakaian putih itu juga orang yang pintar. Dia tahu bahwa musuh tidak membunuh mereka, dan pasti ada semacam konspirasi untuk menangkap mereka hidup-hidup. Karena itu, dia tidak ragu sedikitpun. Selama ada kesempatan, dia akan membunuh mereka. Dalam sekejap mata, empat atau lima musuh telah tewas di tangannya. Ular api, pergilah, ingatlah untuk menangkap mereka hidup-hidup, kata pemimpin itu kepada orang di sampingnya. Ya, kakak. Dari dua orang di samping pemimpin yang tidak bergerak, seorang pemuda berjubah merah dan memakai topi, ular melingkar, berkata dengan dingin. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menusukkannya langsung ke punggung gadis berpakaian putih itu. Gadis berpakaian putih itu berada di tengah pertempuran dan tidak bisa melawan. Dia hanya bisa mengelak. Ular api memberikan pandangan penuh arti, dan yang lainnya mundur, tidak lagi ikut campur. Sepertinya dia sangat yakin dengan kemampuannya menangkap gadis ini. Begitu mereka berdua mulai berkelahi, hati gadis berpakaian putih itu tenggelam. Lawannya sebenarnya adalah master bela diri tahap akhir. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Namun, dia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Dia tidak akan puas sampai akhir. Adapun pengikut yang dia bawa, pada dasarnya mereka semua telah ditangkap. Hanya dua atau tiga dari mereka yang masih melawan dengan keras kepala. Musuh tidak terburu-buru dan perlahan bermain dengan mereka seperti ini. Titik-titik. Tak jauh dari situ, seorang pemuda sedang menggunakan teknik gerakannya untuk bergerak maju dengan cepat. Kecepatannya secepat kuda. Melatih teknik gerakanku sambil bergegas di jalan terasa cukup menyenangkan. Aku memperkirakan aku akan mencapai ibu kota kekaisaran dalam waktu setengah hari, kata pemuda itu dengan gembira. Saya ingin tahu apakah sepupu siu-siu dan yang lainnya telah mencapai ibu kota kekaisaran. Orang ini adalah Luoping. Dia memperkirakan waktu, pertempuran sang juara, sudah dekat, jadi dia tidak kembali ke Yamen daerah. Sebaliknya, dia langsung pergi ke ibu kota kekaisaran. Sebaliknya, dia melewati jalan utama di, Kabupaten Lumen, dan melakukan perjalanan jauh ke sini. Ia berharap, bisa lebih lancar. Dia telah berlari terus-menerus selama beberapa hari dan pada dasarnya tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Masuk akal jika dikatakan bahwa jalan selebar itu seharusnya merupakan jalan komersial atau jalan resmi. Paling tidak, ini harus menjadi jalan bersama. Seharusnya ada arus orang yang datang dan pergi tanpa henti. Namun, hanya ada beberapa orang dalam jarak seribu mil. Hal ini membuatnya merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Eh, apakah ada seseorang yang bertarung di depan? Aku penasaran apakah itu, istri pertama yang berkelahi dengan istri ketiga, atau, saingan cinta yang saling mencabik-cabik. Namun, itu bukan urusanku. Sebaiknya aku tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ketika Luoping melihat pertempuran itu berjarak kurang dari 100 meter, dia berencana untuk mengubah arahnya dan mengitari mereka. Lagipula, jalannya sangat lebar. Namun, dia membuang waktu sambil berpikir. Apalagi teknik gerakannya sangat cepat. Saat hendak berkeliling, tiba-tiba ia melihat wajah gadis berpakaian putih di hadapannya. Dia segera berhenti dan tidak bergerak maju. Itu dia. Dia seharusnya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kenapa dia berkelahi dengan orang lain? Terlebih lagi, kondisinya sepertinya sedang tidak baik. Luoping sebenarnya mengenali gadis berpakaian putih itu. Meskipun dia mengenali gadis ini, dia tidak akan gegabu melangkah maju untuk membantu. Awalnya, keduanya hanya bertukar pukulan. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kenalan. Terlebih lagi, siapa yang tahu seberapa kuat lawannya. Namun, dia masih mendekat. Ketika dia berada 20 meter dari medan perang, dia dihentikan oleh pemimpinnya. Siapa kamu? Anda sebaiknya jujur. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Pemimpin mengancam. Luoping memandang orang yang berbicara dengannya. Dia berusia empat puluhan. Dia memiliki kepala lebar dan telinga besar. Dia tinggi dan memiliki dua bekas luka yang mengejutkan di wajahnya. Di sampingnya berdiri orang lain. Dia berusia tiga puluhan. Dia memiliki tubuh sedang dan wajah pucat. Keduanya memegang pisau besar di tangan mereka. Mereka berdiri lebih dari 10 meter dari gadis berpakaian putih itu. Di belakang mereka berdiri 20 hingga 30 orang. Semuanya memiliki ekspresi jahat dan senjata di tangan mereka. Saat ini, mereka semua memelototi Luoping. He he, Paman, kakak, adik kecil ini sedang terburu-buru dan tersesat. Bolehkah saya tahu cara menuju ke Jade Spring City? Jade Spring City adalah kota kecil di bawah ibu kota kekaisaran. Secara kebetulan, Luoping mengetahui kota ini. Oleh karena itu, dia berpura-pura menjadi pemarah dan tersenyum datar. Hef, Jade Spring City harusnya ditinggalkan. Kamu salah jalan, kata pemuda pucat dengan suara melengking. Terima kasih banyak. Kalau begitu, adik kecil ini akan pergi. Luoping melihat pihak lain memiliki banyak orang. Mereka tidak mudah untuk diprovokasi. Dia segera bersiap untuk menyelinap pergi. Gadis berbaju putih yang berada di tengah pertempuran terkejut melihat Luoping muncul di sini. Namun, tangannya tidak melambat sedikitpun. Meski kekuatan aslinya tidak sebaik lawannya, kahliannya dalam menggunakan senjata tersembunyi dan racun bisa dikatakan kelas satu. Sebelum Luoping tiba, dia telah menggunakan triknya untuk melukai paha ular api dengan senjata tersembunyi. Kemudian, dia menusuk racun aneh, kematian tanpa mayat utuh, ke lengan kirinya dengan jarum perak. Lawannya tidak punya pilihan selain memotong lengannya untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati tanpa mayat yang utuh. Kematian tanpa mayat utuh adalah racun yang kejam, ganas, dan aneh yang membuat orang gemetar ketakutan. Seluruh tubuh orang yang diracuni mula-mula akan terasa pegal dan lemah, mati rasa dan gatal. Kemudian, daging mereka akan membusuk dan tulang-tulang mereka akan hancur, dan mereka akan mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Namun, mereka tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka harus melalui empat jam penyiksaan yang menyakitkan. Pada akhirnya, orang yang diracuni perlahan-lahan akan berubah menjadi genangan darah. Mereka akan meresap ke dalam tanah atau menguap di bawah sinar matahari, tanpa meninggalkan jejak. Seolah-olah orang yang diracuni tidak pernah muncul di dunia. Bagian yang menakutkan dari racun ini adalah ia tidak dapat membunuh orang yang diracuni meskipun mereka menginginkannya. Namun, jika mereka tidak ingin mati, mereka akan mati tanpa mayat yang utuh. Selain itu, mereka harus melalui penyiksaan yang tidak manusiawi. Namun, karena racun ini terlalu sombong, ganas, dan kejam, 200 tahun yang lalu, sekte racun sisa, yang pandai menggunakan racun ini, dimusnahkan oleh kekuatan gabungan dunia seni bela diri. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah 200 tahun, kematian tanpa mayat utuh akan muncul lagi di dunia seniman bela diri. Tidak ada yang tahu apakah hal itu akan menimbulkan badai lagi. Ketika pemimpinnya melihat ular api kehilangan lengannya karena jebakan, dia ingin naik dan membantu, tetapi dia ditolak. Mata Fire Snake sudah merah. Jika dia tidak menjatuhkan wanita berbaju putih itu, dia tidak akan berhenti. Oleh karena itu, keduanya bertarung sampai Luo Ping tiba. Saat itu, wanita berbaju putih menggunakan senjata tersembunyi untuk melukai lengan dan bahu kiri ular api yang terputus, menyebabkan dia semakin merasakan sakit. Ular api sangat membencinya. Begitu dia menjadi pemarah, dia lupa tujuan perjalanan ini. Ia ingin segera membunuh musuh yang ada di depannya. Aura pembunuhnya melonjak, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Ular api tidak lagi terkendali. Sebaliknya, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia bertekad untuk membunuh wanita itu dalam satu pukulan. Ah, saya akan membunuh kamu. Teriak ular api. Dia menjentikan pedang ular melengkung di tangannya dan membuat pedang di tangan wanita itu terbang. Lalu, tanpa ragu, dia menusukkan pedangnya ke arah wajah wanita itu. Ketika wanita berbaju putih melihat pedang pria itu perlahan-lahan semakin dekat dengannya, dia hanya bisa menggunakan skill gerakan tubuhnya untuk terus mundur. Sayangnya, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia tersandung mayat di tanah dan terjatuh. 59. Gadis berpakaian putih menunggu sebentar dan menemukan bahwa dia aman dan sehat. Dia merasa bingung dan perlahan membuka matanya. Dia melihat seorang pemuda berpakaian biru berdiri di depannya. Rambut panjangnya berkibar meski tidak ada angin. Melihat punggungnya saja sudah cukup untuk memikat ribuan gadis. Pemuda itu sepertinya menyadari situasi di belakangnya. Dia berbalik dan memperlihatkan senyuman yang menurutnya sangat tampan. Bagaimana itu? Apakah saya ganteng? Tidak ada yang menjawab. Pemuda itu tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berbalik lagi dan melihat orang yang tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Orang ini adalah ular api. Ketika pedang ular melengkungnya hendak menusuk gadis berpakaian putih itu, sesosok tubuh tiba-tiba melintas dan berdiri di depan gadis itu dalam sekejap mata. Sebelum ular api sempat bereaksi, pihak lain telah meraih pergelangan tangannya yang memegang pedang dengan satu tangan dan meninju dadanya dengan tangan lainnya. Karena pukulan lawan terlalu cepat, ular api tidak sempat mengelak dan menerima pukulan terberatnya. Tanpa diduga, kekuatan pukulannya melampaui imajinasinya, dan dia terlempar terbang lebih dari 10 meter dalam sekejap. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak. Adapun pemimpin dan yang lainnya, karena itu terjadi terlalu tiba-tiba dan mereka dikejutkan oleh kekuatan pukulan Luoping, mereka semua tercengang. Saat Luoping berbicara tadi, mereka akhirnya bereaksi. Melihat ular api tergeletak di tanah, mereka semua sangat marah. Bocah nakal, menurutku kamu lelah hidup dan ingin mati. Pemimpin itu dengan marah membentak Luoping. Kemudian, dia dan pemuda pucat itu buru-buru berlari ke sisi ular api untuk memeriksanya. Bersama-sama, mereka membalikkan tubuh ular api. Dadanya ambruk, tulang dada patah, dan organ dalamnya rusak. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia akan menjadi cacat. Cepat, cepat, kepung bocah busuk ini. Jangan biarkan dia kabur. Pemimpin itu berteriak histeris, hampir sampai pada titik kegilaan. Mereka awalnya adalah kekuatan di dunia bawah. Mereka selalu merampok orang dan mengambil keuntungan dari rakyat jelata. Mereka menjalani kehidupan yang nyaman. Ketiga bersaudara itu seperti saudara dan memiliki hubungan yang mendalam. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, mereka dianggap telah menempati sebidang tanah di dunia bawah. Nama ketiga bersaudara itu juga menjadi semakin terkenal, dan mereka disebut tiga tiran jahat oleh rekan-rekan mereka. Belum lama ini, mereka didatangi oleh orang misterius yang memberi mereka sejumlah besar perak dan meminta mereka membantu suatu masalah. Apalagi mereka diatur untuk tinggal di rumah misterius. Di sana, dia melihat banyak sekali kenalan, yang sebagian besar adalah tokoh terkenal di dunia bawah. Belakangan, mereka mengetahui bahwa yang perlu mereka lakukan adalah menculik para kontestan yang berpartisipasi dalam Battle for Champion. Meskipun masalah ini melibatkan banyak hal dan dapat dengan mudah membuat khawatir raja, pria misterius itu 100% yakin bahwa tidak akan ada masalah. Selama mereka mengirim orang-orang yang diculik ke rumah, tugas itu akan selesai dan mereka tidak bisa ikut campur. Saat itu, mereka akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Seperti kata pepatah, uang bahkan bisa membuat iblis menjadi batu kilangan. Terlebih lagi, uang bahkan bisa membuat iblis menjadi batu kilangan. Semuanya telah menerima tawaran itu. Oleh karena itu, dalam beberapa hari berikutnya, mereka menunggu pengaturan pria misterius itu. Harus dikatakan bahwa pria misterius itu sangat banyak akal. Ia sangat jelas tentang itinerari masing-masing kontestan, jumlah orang yang keluar, dan kekuatan kontestan. Pria misterius itu akan selalu mengatur anggota dunia bawah yang lebih kuat dari para kontestan untuk menculik para kontestan. Dia harus memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan dan tugas diselesaikan dengan lancar. Ketiga bersaudara itu diatur di sini untuk menculik gadis berpakaian putih dan yang lainnya. Awalnya, mereka seharusnya bisa menyelesaikan misi tanpa kerugian apapun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa di tengah jalan, seorang pemuda cantik muncul dan menyebabkan, ular api, setengah mati. Bagaimana mungkin pemimpinnya tidak marah? Para bawahan menerima perintah tersebut dan segera mengepung Luoping dan gadis itu. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka telah melihat kekuatan pukulan Luoping sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ular api, yang berada pada tahap akhir mentor bela diri, telah direduksi menjadi seperti itu, apalagi mereka, yang semuanya adalah pejuang bela diri. Terima kasih telah menyelamatkanku. Gadis berbaju putih akhirnya membuka mulutnya. Sebelumnya, bukan karena dia tidak ingin menjawab pertanyaan Luoping, tapi dia terpesona sesaat dan tidak mendengarnya sama sekali. Kemudian, dia dibangunkan oleh raungan pemimpinnya. Melihat pemandangan di depannya dan postur orang-orang di sekitarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi. Aduh, aku tampan dan baik hati. Luoping berkata dengan nada narsis, tapi dalam sekejap, dia menghela nafas lagi. Aduh, sekarang aku harus membayar dengan nyawaku yang berharga. Faktanya, dengan kecepatannya saat ini, tidak sulit untuk melarikan diri dari sini. Namun, karena dia sudah melakukan intervensi, dia tidak bisa menyerah di tengah jalan dan meninggalkan gadis berbaju putih sendirian di sini. Maaf, aku telah melibatkanmu. Sebaiknya kamu cepat pergi. Aku tahu kamu bisa lolos. Gadis berbaju putih pernah melihat gerakan tubuhnya sebelumnya. Huh, menurutmu aku orang seperti itu. Karena saya telah mengambil tindakan, saya akan membantu anda sampai akhir. Luoping menepuk dadanya, tampak seperti pahlawan tiada taraf, menyebabkan gadis berbaju putih itu terkikik. Huh, karena kamu sangat sopan dan ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, aku akan membantumu. Kedua pemimpin itu akhirnya selesai mengoleskan obat luka luar pada ular api, meminum pil ajaib cedera dalam, dan membalut lukanya. Pada saat ini, kedua orang itu meletakkan ular api di tanah lagi dan berjalan menuju Luoping. Hei hei, apakah itu baik-baik saja? Aku sedikit terlalu kasar, maafkan aku. Maaf. Luoping menunjuk ular api di tanah dan berkata dengan wajah sedih. Tidak perlu meminta maaf. Bayar dengan nyawamu. Kedua pemimpin itu semakin dekat. Saat ini, hati Luoping berputar-putar, tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia melarikan diri, itu tidak benar. Jika dia tidak melarikan diri, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi dua orang dan begitu banyak bawahannya. Meskipun salah satu dari mereka adalah Marsial Grandmaster tahap akhir dan yang lainnya adalah Marsial Grandmaster tahap awal, Luoping percaya bahwa dia bisa menghadapi mereka dalam sepuluh gerakan. Namun, gadis berbaju putih itu berada dalam situasi yang buruk. Dalam pertarungan sebelumnya, dia menghabiskan banyak energi dan menderita luka dalam. Dia memperkirakan dia tidak akan mampu menghadapi dua puluh hingga tiga puluh orang di sekitarnya. Terlebih lagi, semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin merugikan mereka. Tepat ketika Luoping kehabisan akal, gadis berbaju putih tiba-tiba menarik tangannya, menyebabkan dia hampir menendangnya. Kamu masih berani menggoda di saat seperti ini. Namun, ketika dia merasakan beberapa benda di tangannya, dia mengerti bahwa gadis berbaju putih itu baru saja memberikan sesuatu padanya. Dia berpura-pura berpikir dan meletakkan tangannya di kening untuk mengintip. Itu sebenarnya empat atau lima manik bulat hitam. Luoping tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihat kedua pemimpin itu hanya berjarak dua hingga tiga meter, dia segera melemparkan manik-manik bundar ke depannya. Bang, ci! Manik-manik bundar itu meledak dan mengeluarkan asap putih tebal, menghalangi pandangan semua orang. Setelah beberapa lama, asap putih menghilang. Kedua pemimpin itu buru-buru mengambil dua langkah ke depan untuk memeriksanya. Tempat di mana Luoping berdiri kosong. Bahkan gadis berbaju putih pun tidak terlihat. Di mana dia, kejar dia, tangkap bocah nakal itu. Saya ingin mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya. Pemimpin itu berteriak sekuat tenaga. Kakak, mereka lari ke sana. Salah satu bawahannya menunjuk ke depan dan berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu melihat itu? Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Berbicara. Kali ini, pemuda pucat itu yang berbicara dengan suara bernada tinggi. Matanya dipenuhi amarah. Bawahan itu tiba-tiba gemetar dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru menjelaskan, Kedua, kedua, kakak kedua, kecepatan mereka. Terlalu, terlalu cepat. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Keringat dingin membasahi wajahnya. Kamu tidak bisa menghentikan mereka. Saya pikir Anda takut mati. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Pemuda itu mengangkat pisaunya dan menyuruh bawahannya untuk mengambil kotak makan siangnya. Melihat ini, yang lain gemetar. Jangan khawatir. Selama kamu menangkap bocah itu, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Tetapi jika kamu tidak dapat menangkapnya. Pemuda itu mengjelat darah di pisaunya. Maksudnya jelas. Tunggu apa lagi? Kejar mereka. Pemimpin itu berteriak. Baru kemudian para bawahannya berpencar dan mengejar Luoping. Kaka, apa menurutmu kita bisa menangkap bocah itu? Pemuda pucat itu bertanya. Kita harus menangkapnya meskipun kita tidak bisa. Jika kita tidak membalas dendam untuk ini, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk berdiri di dunia bawah? Paling-paling, kami akan mengeluarkan Black Matter World Order dan menawarkan hadiah untuk penangkapannya. Saya tidak percaya dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Pemimpinnya bertekad untuk membunuh. Kaka, setelah Black Matter World Order dirilis, masalah kita pasti akan terungkap. Saat itu, saya khawatir akan sulit menjelaskannya kepada pria misterius itu. Selain itu, jika misi ini gagal, reputasi kita akan hancur. Pemuda itu mengingatkan. Pemimpinnya tidak setuju, jelaskan apa. Kami hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Paling-paling, kami hanya akan mengembalikan uang itu kepada mereka. Namun, kita tidak bisa membiarkan luka kaka ketiga sia-sia. Kedua bersaudara itu berdiskusi sebentar dan hanya bisa menunggu hasilnya. Pada saat ini, 10 mil jauhnya, Luoping berlari dengan kecepatan yang sangat cepat sambil menggendong gadis berbaju putih. Gadis itu berbaring di pelukannya, menatapnya tanpa berkedip, tersenyum dari waktu ke waktu. Matanya yang indah penuh kelembutan dan kasih sayang. Ah, hampir saja, jika kamu tidak memiliki mutiara guntur api, kami benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Luoping tidak berhenti berlari, dia juga tidak berhenti berbicara. Aku ingin tahu apakah mereka akan menjadi gila saat mengetahui kita hilang. Sungguh mengasihkan hanya dengan memikirkannya. Ah, benar, aku ingin tahu apakah mereka sudah menyusul. Berbaliklah dan lihatlah. Luoping berkata pada gadis berbaju putih. Namun, tidak ada tanggapan. Dia menunduk dan kebetulan menatap mata gadis itu. Dia melihat bahwa dia sedang menatapnya tanpa berkedip. Hei, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kenapa kamu terlihat seperti orang idiot? Luoping bertanya. Namun, gadis berbaju putih itu menutup telinga terhadap kata-katanya dan masih memandangnya dengan bodoh. Suara mendesing. Luoping tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menoleh ke belakang dan bahkan tidak melihat hantu. Baru saat itulah dia merasa lega. Melihat gadis dipelukannya, Luoping mau tidak mau menaikkan volume suaranya. Hei, hei, hei. Apa kamu sudah selesai mencarinya? Bisakah kamu turun? Gadis berbaju putih kembali sadar. Tidak diketahui seberapa besar bayangan yang ada di hatinya. Ada apa denganku hari ini? Mengapa perhatianku selalu teralihkan? Itu semua karena dia. Namun, orang ini berpikiran sempit dan setia. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri. Kamu turun atau tidak? Kalau tidak, aku akan membuangmu. Luoping benar-benar terdiam. Setelah Luoping menurunkan gadis muda itu, dia berkata lagi, ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu. Tempat ini terlalu luas, dan mudah untuk diekspos. Kali ini, gadis muda itu membuka mulutnya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Suaranya sangat lembut, tapi sangat enak didengar. Jadi mereka berdua berjalan 2 hingga 3 kali lagi sebelum tiba di sebuah kota kecil. Kota B, kami benar-benar datang ke kota ini. Karena itu masalahnya, ayo cari tempat untuk istirahat. Luoping menyarankan. Oke, gadis muda berbaju putih itu menjawab dengan patuh. Setelah mereka berdua memasuki kota, mereka dengan santai menemukan sebuah penginapan dan masuk. Hei, dua tamu, silakan masuk. Apakah kalian sedang makan atau mencari tempat menginap? Di pintu masuk penginapan, seorang pelayan muda langsung menyapa mereka dan bertanya dengan sopan. Luoping melihat sekeliling dan berkata, beri kami kamar yang bagus. Selain itu, buatlah beberapa masakan rumahan dan kirimkan ke kamar. Ini, ini uang. Luoping mengeluarkan batangan perak dari dadanya dan hendak menyerahkannya kepada pelayan. Ketika gadis muda berbaju putih di belakangnya mendengar bahwa hanya satu kamar yang diberikan, wajahnya langsung memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Tangannya memainkan pakaiannya maju mundur, dan perhatiannya teralihkan. Di belakang konter, pemilik penginapan adalah seorang pria parubaya. Meskipun dia kurus dan pendek, matanya bersinar. Sekilas terlihat bahwa dia adalah seorang pengusaha yang pandai berhitung. Sejak Luoping dan gadis muda itu memasuki penginapan, pemiliknya telah mengukur mereka melalui kacamata bacanya. Mengenakan pakaian yang cerah, sopan santun yang luar biasa, pasangan yang sempurna, baik kaya atau bangsawan. Ini adalah evaluasi pemilik terhadap mereka berdua. Pada saat ini, ketika dia melihat Luoping mengeluarkan batangan perak itu, pemiliknya segera berlari keluar dari belakang meja kasir dan bergegas mengambilnya, memasukkannya ke dadanya. Xiaoma, cepat bawa kedua tamu itu ke kamar terbaik. Suruh dapur menyiapkan makanan dan kirimkan kepada mereka secepat mungkin. Pemiliknya memerintahkan pelayannya. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum datar pada Luoping dan gadis muda itu, dua tamu, silakan naik ke atas. Luoping dan gadis muda itu menganggup dan mengikuti pelayan itu ke atas untuk memilih kamar. Ruangannya sangat luas, dan barang-barangnya tertata rapi. Jendela-jendelanya terang dan bersih, dan tidak ada setitik pun debu. Luoping melihat sekeliling dan merasa sangat puas. Agar tidak ketahuan, lebih baik kita tidak berpisah. Di malam hari, kamu tidur di tempat tidur dan aku tidur di lantai. Luoping menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya dan berkata, Oh baiklah, wanita berbaju putih juga duduk. Apa kamu baik-baik saja? Luoping bertanya lagi. Tidak apa-apa. Kalau begitu katakan padaku, mengapa orang-orang itu ingin menangkapmu? Apakah Anda menyinggung seseorang? Luoping menyuarakan keraguannya. Tidak mungkin, saya tidak mengenal mereka sama sekali, dan saya tidak pernah menyinggung siapapun. Gadis berpakaian putih itu akhirnya kembali ke keadaan normalnya dan menyangkalnya. Aneh, mengapa kamu tidak memberitahuku keseluruhan situasinya sehingga kita bisa menganalisisnya? Luoping merasa masalah ini tidak sederhana. Seperti ini. Dong, Dong, Dong. Tuan, makanan Anda sudah siap. Saya sudah membawakannya untuk Anda. Begitu gadis berpakaian putih itu membuka mulutnya, pelayan itu berteriak ke pintu. Luoping hanya bisa membiarkan pelayan membawakan makanannya terlebih dahulu. Setelah menutup pintu, gadis itu bercerita. Menurut apa yang kamu katakan, setelah mereka muncul, mereka tidak menanyakan siapa kamu dan langsung menyerang. Setelah mendengarkan penjelasan gadis berpakaian putih itu, Luoping mulai menganalisa. Gadis berpakaian putih itu mengangguk setuju. Karena mereka tidak meminta uang dan hanya menangkapmu tanpa menanyakan identitasmu, itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Mereka seharusnya mengetahui situasimu seperti punggung tangan mereka. Luoping menyimpulkan. Ah, direncanakan. Mengapa? Gadis berpakaian putih itu kaget. Saya tidak tahu tentang ini. Saya kira kita hanya bisa bertanya kepada mereka. Luoping merentangkan tangannya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Melihat gadis berpakaian putih itu masih cemberut dan diam, Luoping hanya bisa mengalihkan perhatiannya. Baiklah, ayo makan dulu. Makanannya akan dingin jika kamu tidak makan. Gadis berpakaian putih itu perlahan mengambil mangkuk dan sumpit. Sepupu Yunsan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Luoyuntian berteriak kekejauhan sambil menahan serangan lawan dengan susah payah. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku juga, pihak lain mengirim orang yang lebih kuat dari kita. Sepertinya mereka sudah siap. Suara-suara cemas terdengar dari beberapa arah. Luo Yunjue juga sangat tertekan saat ini. Mereka baru saja mencapai perbatasan antara Longzu dan Bazu ketika mereka dikepung oleh sekelompok bandit tak dikenal. Para bandit tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Lawan yang dipilih para bandit ini semuanya berada di tingkat yang lebih rendah dari mereka. Mereka menekan Luo Yunjue dan yang lainnya dengan segala cara. Bahkan jika dia bisa bertarung di atas wilayah kekuasaannya, dia bukanlah tandingan puncak kekuatan Jendral Bella diri lawannya. Adapun Jin San, yang memiliki kultivasi tertinggi, meskipun dia sudah berada pada tahap awal Jendral Bella diri agung, dia diincar oleh Jendral Bella diri agung puncak. Sepertinya dia bertekad untuk ditangkap. Lawan Luo Yunjue adalah pria parubaya Jendral Bella diri puncak. Dia memegang dua kapak besar di tangannya. Ketika dia membuka dan menutupnya, dia penuh dengan niat membunuh dan tidak meninggalkan jalan keluar apapun. Namun, dia tidak membunuh. Sekarang, Luo Yunjue dan yang lainnya telah melawan dengan susah payah selama hampir satu dupa. Semua orang hampir tidak bisa bertahan dan bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Orang-orang ini tidak diketahui asal-usulnya tetapi mereka tidak membunuh. Pasti ada konspirasi. Ayo berpencar dan kabur. Ayo kabur sebanyak yang kita bisa. Luo Yunjue tidak dapat memikirkan ide bagus saat ini dan hanya bisa mengatakan ini. Ketika Luo Yunjue dan yang lainnya mendengar ini, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Mereka perlahan-lahan mulai memperluas medan perang dalam upaya mencari peluang untuk melarikan diri. Saat para bandit mendengar teriakan Luo Yunjue, serangan mereka menjadi semakin ganas. Saat kedua belah pihak saling mengejar, mereka perlahan menjauhkan diri dari medan perang. Di perbatasan antara Prefektur Chi dan Prefektur Ba, seorang pemuda tampan yang memegang pedang tajam sedang melawan seorang pria berjubah abu-abu. Dia bertarung dan mundur sampai dia saling membelakangi dengan pria paruh baya terpelajar lainnya. Pria paruh baya yang terpelajar itu juga mati-matian menahan serangan lawannya. Dengan kekuatan puncak Jenderal Beladiri, melawan Jenderal Beladiri Agung yang terlambat, dia dengan cepat terpojok dan perlahan-lahan kalah. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tetapi kekuatan mereka benar-benar membuat kami kewalahan. Sepertinya kita tidak bisa melarikan diri. Pemuda tampan itu bertanya dengan cemas. Di matanya, pamannya tenang dan cerdas. Jika pamannya pun tidak bisa berbuat apa-apa, maka mereka harus menghadapi musibah ini. Pria paruh baya yang terpelajar berkata, orang-orang ini tidak mengejar uang atau nyawa. Mereka hanya menangkap orang-orang kita dan mengikat mereka. Tampaknya mereka memiliki tujuan lain. Saya pikir kita harus berpisah dan bertemu di ibu kota. Pemuda tampan itu mendengar analisa pamannya dan hanya bisa menganggupkan kepalanya tak berdaya saat melihat rombongannya ditangkap dan diikat. Seperti Luo Yunjue dan yang lainnya, pemuda tampan dan keponakannya, serta rombongan mereka yang tersisa, juga mulai berpencar dan melarikan diri. Terkadang, melarikan diri bukan karena rasa takut, tetapi untuk mempertahankan kekuatan dan bangkit kembali. Hal serupa terjadi hampir bersamaan di prefektur lain. Mereka yang dicegat adalah semua praktisi muda yang sedang menuju ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam pertempuran juara. Di antara delapan prefektur, selain peserta dari prefektur Ba, terdapat total 224 peserta dari tujuh prefektur lainnya. Selain rombongan mereka, setidaknya ada beberapa ribu orang. Dan para bandit di sepanjang jalan tidak hanya menekan para praktisi dan rombongan mereka dalam hal kekuatan, tetapi juga jauh melebihi jumlah mereka. Perkiraan konservatif mendekati 10 ribu orang. Untuk dapat memobilisasi seniman bela diri dalam jumlah besar dan membayar banyak uang, tampaknya identitas orang misterius itu jelas tidak biasa. Tapi apa tujuannya? Kenapa dia ingin menculik semua peserta? Di ibu kota kekaisaran, para seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi semuanya menghilang secara misterius pada malam sebelum pertempuran juara. Suasana begitu sunyi bahkan keluarga mereka tidak menyadari adanya kelainan sedikitpun. Bisa dibilang hampir semua peserta tersapu bersih, kecuali 1, 2, 3 yang cukup beruntung bisa lolos. 1, 2, 3, 23. Mengapa orang-orang ini membawa begitu banyak kotak? Di malam hari, Luoping dan wanita berpakaian putih bersembunyi di kegelapan halaman belakang penginapan, mengamati pergerakan sekelompok orang di depan mereka. Awalnya, setelah makan malam, Luoping dan wanita berpakaian putih tidak melakukan apa-apa, jadi mereka berjalan-jalan di kota Biyi dan merasakan adat istiadat setempat di kota tersebut. Mereka pun memahami asal-usul nama kota tersebut. Beberapa ratus tahun yang lalu, kota Biyi tidak disebut kota Biyi. Pada saat itu, itu hanyalah sebuah kota yang sangat kecil. Ada tiga keluarga besar di kota itu, masing-masing kaya dan berkuasa. Mereka hampir memonopoli aset semua lapisan masyarakat di kota. Keluarga Pei adalah salah satu dari tiga keluarga besar. Sang Patriark, Pei Sichang, memiliki dua anak perempuan. Keduanya seindah bunga, cerah dan mengharukan. Kedua putrinya telah mencapai usia menjadi seorang biarawati. Ada antrean panjang pencari jodoh yang datang untuk melamar, hampir saja menerobos masuk. Dua keluarga besar lainnya di kota, keluarga Jiang dan keluarga Xing, masing-masing memiliki ahli waris laki-laki. Ketika leluhur dari dua keluarga besar mendengar tentang keluarga Pei, mereka secara pribadi datang untuk melamar, berharap dapat menjalin hubungan baik dan bekerja sama untuk memperkuat keluarga mereka. Meskipun Pei Sichang tidak menyukai playboy dari dua keluarga besar tersebut, dia tidak punya pilihan selain menyetujui lamaran pernikahan demi kepentingan keluarga dan perkembangan jangka panjang. Putri sulungnya bertunangan dengan keluarga Jiang, dan putri keduanya bertunangan dengan keluarga Xing. Mereka telah memilih tanggal yang baik dan akan menikah dalam tiga bulan. Ketika putri keduanya, Pei Yuru, mendengar hal ini, dia menolak untuk setuju apapun yang terjadi. Hatinya telah lama dipenuhi oleh sesosok tubuh, dan wajah tersenyum penuh kasih sayang terus muncul di benaknya. Ternyata hati Pei Yuru sudah menjadi milik seseorang saat ia belajar dan berlatih bela diri di akademi. Meng Saoxuan cerdas dan bijaksana sejak muda. Namun, karena kemiskinan keluarganya, ia tidak punya pilihan selain berhenti belajar dan menjadi petani. Hanya ketika dia berusia 17 atau 18 tahun dia memiliki kesempatan untuk masuk kembali ke akademi. Meski sudah bertahun-tahun putus sekolah, keinginannya untuk belajar tidak surut. Ia sering belajar di malam hari dan melipat gandakan usahanya. Pei Yuru melihat semua kerja keras Meng Saoxuan dan berinisiatif untuk mengajarinya. Setahun kemudian, tidak hanya hasil akademis Meng Saoxuan yang termasuk yang terbaik, tetapi keduanya juga memiliki percikan cinta. Mereka telah mengucapkan sumpah cinta yang husyuk yang akan bertahan sampai mati. Oleh karena itu, ketika Pei Yuru mendengar bahwa pernikahannya telah ditetapkan, dia hampir putus asa. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk melarikan diri dari keluarganya dan mencari Meng Saoxuan. Dia berencana kawin lari dan terbang jauh. Sayangnya, dia ditangkap oleh keluarga Pei dan Xing di tengah jalan. Mereka ingin memisahkan pasangan dan menyatukan keluarga melalui pernikahan. Pei Yuru lebih baik mati daripada menurutinya. Pada akhirnya, dia dan Meng Saoxuan bersumpah mati dan menghancurkan jiwa mereka di hutan Suangfei. Legenda mengatakan bahwa setelah mereka berdua meninggal, cinta mereka yang tak tergoyahkan menggerakkan langit dan bumi. Jiwa mereka berubah menjadi sejoli dan terbang jauh. Mereka akhirnya mendapatkan keinginan mereka dan bersama selamanya. Tidak lama setelah itu, kota tersebut berganti nama menjadi, Kota Biyei, dan tempat keduanya meninggal disebut, Hutan Suangfei.